Setelah istirahat sejenak, duel resmi dimulai. Lin Long melawan Tang Long. Sekarang, ayo undang Tang Long dan Lin Li ke arena. Penatuabi mengumumkan saat Lin Long dan Tang Long melompat ke arena. Tepat ketika semua orang mengira Tang Long akan mengertakan gigi dan melawan Lin Long lagi, Tang Long berkata kepada Penatuabi, Elder Bi, saya mengaku kalah untuk babak ini. Penatuabi tidak terkejut, dan segera berkata, Lin Li memenangkan babak ini. Kemudian, Tang Long melompat dari arena dengan murung. Meskipun ini sedikit memalukan, tidak diragukan lagi ini adalah metode yang paling tepat baginya. Karena bagaimanapun juga dia akan kalah, sebaiknya dia mengaku kalah saja. Jika tidak, jika dia melawan Lin Long, itu pasti akan mempengaruhi pertarungannya dengan pihak yang kalah. Ini karena hanya tiga dari empat orang yang memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia. Dengan kata lain, dua yang kalah dalam dua duel ini hanya bisa memperebutkan tempat terakhir. Oleh karena itu, menunggu waktu dan menunggu pertempuran terakhir tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling jelas. Orang-orang di bawah arena juga mengetahui hal ini, jadi mereka tidak terkejut. Begitu Lin Long dan Lin Li keluar dari arena, Gelin dan Mo Ming Su secara alami melompat ke arena. Siapa yang akan menang? Tentu saja Gelin akan menang. Gelin mengetahui kutukan membusuk, dan sangat kuat bahkan Lin Li pun hampir bukan tandingannya. Bagaimana Mo Ming Su bisa menjadi tandingannya? Aku tidak memperhatikan duel Mo Ming Su barusan. Kutukan rune apa yang dia kuasai? Kutukan rune yang dia kuasai adalah kutukan pedang langit. Kutukan pedang langit, tapi jelas tidak sebagus kutukan membusuk. Itulah mengapa menurutku Gelin memiliki peluang menang lebih tinggi. Orang-orang di bawah arena berdiskusi dengan penuh semangat. Saat ini, dua orang di arena sudah mulai mengaktifkan kutukan mereka. Seperti yang diharapkan semua orang, Mo Ming Su mengaktifkan segel kutukan pedang langit, sementara Gelin mengaktifkan segel kutukan mayat membusuk. Tak lama kemudian, bau mayat yang membusuk mulai tercium lagi di sekitar kerumunan. Hai! Sambil meraung, Mo Ming Su mendorong tangannya ke arah Gelin. Pada saat ini, rune yang tampak seperti pedang ki segera menyerang Gelin. Di saat yang sama, Gelin juga mengulurkan tangannya, dan aura hitam dengan rune segera menyerbu. Ci-Ci-Ci. Dengan suara seperti itu, aura hitam langsung melahap aura pedang Mo Ming Su, lalu menerkam Mo Ming Su. Tepat ketika semua orang mengira Mo Ming Su akan terluka oleh gas hitam, sosok Mo Ming Su terpental dan dia dengan cepat mundur, nyaris menghindari serangan gas hitam. Ci-Ci-Ci. Lalu, suara yang sama terdengar lagi. Di saat yang sama, beberapa kepulan asap hitam muncul dari arena pencaksilat. Jelas sekali bahwa kutukan membusuk Gelin telah merusak batu bajah hitam di atas panggung. Mo Ming Su ini sangat pintar. Dia benar-benar menggunakan metode Lin Li untuk menghindari serangan Gelin. Penonton langsung berseru. Mereka secara alami tahu bahwa Mo Ming Su menggunakan metode yang sama seperti Lin Long. Namun, tanpa kutukan trate hijau Lin Li, dia tidak akan mampu menghadapi kutukan bangkai Gelin sama sekali. Memikirkan metode serangan Gelin yang aneh, mereka mengatakan hal yang sama. Mo Ming Su, aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Kamu benar-benar mempelajari metode Lin Li. Namun, jika hanya itu yang kamu punya, kamu sebaiknya mengaku kalah saja, kata Gelin bangga di atas panggung. Dia sekarang merasa tidak sulit baginya untuk mengalahkan Mo Ming Su. Belum tentu, kata Mo Ming Su dengan tenang. Cek-cek, sepertinya kamu masih memiliki jurus pamungkas. Melihat Mo Ming Su seperti ini, Gelin tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak berpikir bahwa Mo Ming Su memiliki langkah pamungkas. Mo Ming Su telah memasuki keluarga Mo pada saat yang sama dengannya. Selain itu, beberapa temannya biasanya berada di sisi Mo Ming Su, jadi dia merasa sangat mengenal Mo Ming Su. Dia tidak berpikir bahwa Mo Ming Su akan memiliki trik apapun. Mo Ming Su tidak berbicara lagi, dan malah membentuk cetakan tangan yang aneh dengan tangannya. Melihat sidik jari ini, Gelin mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut, karena sidik jari ini jelas bukan kutukan pedang surgawi dari sebelumnya. Apakah Mo Ming Su ini benar-benar punya kartu truf? Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Penonton juga mempunyai pemikiran yang sama. Meski tidak menyangka akan kalah, Gelin tidak berani gegabuh, dan langsung membentuk cetakan tangan kutukan membusuk. Saat ini, tangan Mo Ming Su langsung mendorong ke arah Gelin. Begitu tangan Mo Ming Su terulur, ekspresi Gelin segera berubah. Ini karena dia menyadari bahwa sekelilingnya dipenuhi kabut, dan dia tidak dapat melihat di mana Mo Ming Su berada sejenak. Kutukan macam apa ini, Mo Ming Su berpikir dalam hatinya karena terkejut. Karena dia tidak bisa melihat lawannya dengan matanya, dia secara alami tidak berani mengaktifkan kutukan pembusukannya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan mentalnya secara ekstrim, dan kemudian merasakan lokasi pasti lawannya. Dengan cara ini, dia bisa mengaktifkan kutukan membusuk untuk mengenai lawannya. Itulah yang dia pikirkan, dan itulah yang dia lakukan. Namun, setelah melakukan hal itu, kerutan dikeningnya semakin dalam. Ini karena dia tidak bisa merasakan lokasi lawannya sama sekali. Seolah lawannya tidak ada di sekitarnya. Dia tahu ini tidak mungkin, karena hasilnya belum diputuskan. Bagaimana lawannya bisa pergi? Gelin yang tidak bisa merasakan lokasi lawannya tidak berani bertindak gegabuh. Ini karena dia tahu jika dia menyerang dengan kutukan membusuk, lawannya pasti akan memanfaatkannya. Pada saat itu, dia tidak akan bisa langsung menyerang dengan kutukan membusuk, dan pasti akan kalah dari lawannya. Sial, ke arah mana bocah ini berada. Gelin tidak hanya menggunakan kekuatan mentalnya secara ekstrim, tetapi matanya juga terbuka lebar. Karena terlalu gugup, bajunya basah kuyup oleh keringat. Saat ini, penonton melihat situasi yang berbeda. Mereka sama sekali tidak melihat kabut di sekitar Gelin. Di mata mereka, Gelin seperti binatang buas yang ketakutan, terus-menerus menoleh untuk melihat sekeliling. Namun, Mo Mingsu tidak beranjak dari tempat aslinya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang tidak dapat melihat mau tidak mau bertanya kepada orang-orang di sebelah mereka. Mo Mingsu mungkin menggunakan kutukan untuk membingungkan pikiran seseorang. Tanpa berada di samping Mo Mingsu, kita tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Hanya Gelin yang benar-benar bisa merasakan betapa menakutkannya kutukan ini. Kata orang yang berpengalaman dan berpengetahuan. Jadi begitu, aku bertanya-tanya kenapa Gelin tiba-tiba terlihat seperti tidak bisa menemukan lawannya. Penjelasan ini langsung membuat masyarakat sekitar paham. Sebagai murid keluarga Mo, mereka secara alami tahu betapa kutukan yang membingungkan pikiran itu, meskipun mereka belum pernah bersentuhan dengan kutukan seperti itu sebelumnya. Eh, kenapa Gelin tiba-tiba bertingkah seperti orang idiot? Mo Mingsu jelas berdiri di depannya. Mungkinkah Mo Mingsu menggunakan kutukan untuk membingungkan pikiran seseorang? Pada saat ini, seorang tetua di sebelah Cieze mau tidak mau berkata. Sebelumnya, pandangan mereka tertuju pada dua panggung lainnya. Dia kebetulan menoleh untuk melihat panggung itu dan menyadari bahwa Mo Mingsu sepertinya menggunakan kutukan untuk membingungkan pikiran seseorang. Apa? Kutukan yang membingungkan pikiran? Mendengar suara ini, Cieze dan yang lainnya menoleh untuk melihat Mo Mingsu dan Gelin. Ini jelas merupakan kutukan yang membingungkan pikiran. Astaga, sebenarnya ada seorang murid yang mengembangkan kutukan seperti itu. Setelah memastikan bahwa itu adalah kutukan yang membingungkan pikiran, mereka langsung berseru kaget. Mereka tahu betapa sulitnya menumbuhkan kutukan seperti itu. Bahkan di antara mereka, hanya satu dari mereka yang memahami kutukan semacam itu. Melihat situasi Gelin, ini pasti kutukan kabut. Penatua yang mengembangkan kutukan seperti itu bahkan lebih yakin. Kutukan kabut ya. Pantas saja Gelin terlihat seperti tersesat di hutan. Cieze dan yang lainnya hanya bisa menganggupkan kepala. Mo Mingsu, kamu di mana? Cepat keluar. Setelah beberapa saat, Gelin, yang telah mempertahankan tingkat kegugupan yang tinggi untuk waktu yang lama, tidak dapat lagi menahannya dan dia meraung keras. Dia terus membentuk segel tangan, dan energinya terus-menerus dikonsumsi. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikannya. Mo Mingsu ada tepat di depanmu. Dia tidak bergerak sama sekali. Seseorang di bawah panggung bergumam pelan, dan kebetulan dia berada di belakang Gelin. Meskipun itu adalah gumaman lembut, Gelin pasti mendengarnya dalam keadaan normal. Namun, di bawah pengaruh kutukan kabut, dia tidak bisa mendengar apapun di belakangnya sama sekali. Dia hanya merasakan ada suara dengungan aneh di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, Gelin benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Dia sudah membentuk segel tangan dan langsung menyerang ke arah kiri. Namun, Mo Mingsu bahkan tidak berdiri di sana, jadi serangannya seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu tidak memberikan efek apapun. Tentu saja, kutukan membusuk masih merusak beberapa keping batu bajah hitam di atas panggung. Namun, dia tidak bisa mendengar suara korosi sama sekali. Masih ada suara senandung yang bergema di telinganya, dan dia tidak tahu dari arah mana suara itu berasal. Mengetahui bahwa dia tidak memukul Mo Mingsu, Gelin mengerutkan kening lagi. Yang tidak disangka semua orang adalah saat berikutnya, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Mo Mingsu, aku sudah bisa merasakanmu dengan jelas. Kamu pasti akan kalah. Saat dia mengatakan ini, dia, yang telah membentuk segel tangan, menyerang ke arah kanannya. Namun, Mo Mingsu tidak ada di sana, jadi bagaimana dia bisa memukul Mo Mingsu? Setelah memastikan bahwa dia meleset lagi, Gelin terkejut. Mo Mingsu, bukankah kamu ke arah itu? Kenapa aku tidak memukulmu? Setelah jeda sebentar, dia berteriak lagi, saya tidak percaya. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang ke arah kanannya lagi. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia yakin Mo Mingsu berdiri di sana. Namun, Mo Mingsu masih tidak bergerak dari awal hingga akhir. Setelah beberapa pukulan telapak tangan berturut-turut, Gelin, yang sangat lelah hingga terengah-engah, bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Mo Mingsu. Meski begitu, dia tetap terus menyerang ke arah itu. Apakah Gelin ini gila? Melihat situasi ini, orang-orang di bawah panggung saling memandang. 1622 Dia tidak gila, tapi dia tidak jauh dari itu. Coba pikirkan, jika kamu berada di lingkungan yang sama dengannya, kamu mungkin akan lebih gugup daripada dia, kata salah satu orang yang lebih berpengalaman. Itu benar, banyak orang di sekitar mereka langsung mengangguk. Jenis Rune Inchantation ini menarik, tetapi buku yang saya baca sebelumnya tidak memiliki Rune Inchantation seperti itu, pikir Linlong dalam hati. Saat dia memikirkannya, Gelin tiba-tiba mengubah arah serangannya. Namun, dia masih tidak bisa memukul Mo Mingsu. Mo Mingsu tidak bergerak dari awal sampai akhir. Sayangnya, Gelin tidak mengetahui hal itu. Sepertinya Mo Mingsu ingin lawanku menyerah, pikir Linlong. Benar saja, setelah beberapa saat, Gelin, yang terlihat seperti akan hancur, berkata dengan ekspresi pahit, aku mengaku kalah. Apakah kamu benar-benar mengakui kekalahan? Penatuabi, yang masih berada di dalam ring, bertanya segera setelah dia selesai berbicara. Meskipun suaranya tidak nyaring, Gelin dengan jelas mendengarnya, karena dia berkata lagi di saat berikutnya, Elder B, aku benar-benar mengaku kalah. Jelas sekali, suara tetuabi memiliki daya tembus yang kuat. Dia mengaku kalah, kamu bisa menyingkirkan rune Enchantation sekarang, kata Penatuabi kepada Mo Mingsu sambil menatapnya. Begitu suaranya turun, kabut yang mengelilingi Gelin langsung menghilang tanpa jejak. Adik laki-laki, mantra ini terlalu kuat. Saya mengaku kalah, kata Gelin kepada Mo Mingsu. Dia tampak marah, tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Kakak senior Gelin, aku hanya mengandalkan kekuatan mantra kabut ini, kata Mo Mingsu dengan rendah hati. Gelin tidak berkata apa-apa lagi, dan melompat dari ring. Meskipun dia kalah di babak ini, dia belum tersingkir. Dia masih bermain-main dengan Tang Long. Tang Long berpikir tanpa daya, aku tidak menyangka pada akhirnya harus melawan Gelin. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan Gelin, dia tetap melompat ke atas ring dengan marah. Saat ini, Gelin yang hampir selesai istirahat juga melompat ke atas ring. Setelah kamu. Setelah berbasa-basi, keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Pada akhirnya, Gelin yang lebih ahlilah yang menang. Jika bukan karena Lin Li dan Mo Mingsu, dia tidak akan tersingkir. Tang Long, yang tersingkir, sangat marah. Ia tahu jika berada di grup lain, peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya akan jauh lebih tinggi. Tapi sekarang, dia hanya bisa menerima hasil ini. Baiklah, itulah akhir dari kompetisi grup kita. Lin Li, Mo Mingsu, dan Gelin akan menjadi orang-orang yang memasuki dunia rahasia, Penatu Wabi mengumumkan di akhir. Tak lama setelah grup mereka berakhir, pertandingan grup lain pun ikut berakhir. Pada akhirnya, semua orang berkumpul, dan Tetua Agung sekali lagi membacakan nama-nama mereka yang bisa memasuki dunia rahasia. Lin Long memperhatikan bahwa Zhu Yun dan Xiao Yun ada di antara mereka. Mengingat kekuatan mereka, Lin Long tidak terkejut bahwa mereka bisa memasuki zona rahasia. Setelah membaca nama-namanya, Tetua Agung berkata, Setelah kompetisi ini, dunia saku akan dibuka sekitar 20 hari lagi. Jika waktunya tiba, mereka yang namanya dibaca akan bisa masuk. Saya harap kalian semua bekerja keras untuk itu. Mengolah dan berusaha memperoleh peluang di dunia kantong. Setelah itu, Tetua Agung membubarkan mereka. Selanjutnya, tiba waktunya bagi para murid yang lebih tua untuk berkompetisi. Lin Long tidak berniat menonton kompetisi antar murid senior. Sebaliknya, dia meninggalkan bidang seni bela diri. Belum jauh ia melangkah, terdengar suara jernih dan merdu dari belakangnya. Adik Lin, tunggu. Lin Long menoleh dan melihat bahwa itu adalah Zhu Yun yang sebelumnya. Kakak senior Zhu, ada apa? Lin Long tersenyum. Tidak banyak, aku hanya ingin meminta bimbinganmu, kata Zhu Yun sambil berjalan. Panduan. Bakat junior broter Lin dalam rune sangat luar biasa. Tidak bisakah saya meminta bimbingan Anda? Zhu Yun tersenyum. Tentu saja, Lin Long menganggup dan tersenyum. Tapi, sepertinya ada yang tidak mau. Seseorang tidak mau. Mungkinkah Xiao Yuan datang mencarimu? Zhu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah kakak senior Zhu Yun pergi sekarang, dia datang sebentar. Lin Long tersenyum. Xiao Yuan ini tidak ada hubungannya denganku. Kenapa dia selalu ikut campur dalam urusanku? Zhu Yun mau tidak mau berkata. Setelah jeda sebentar, dia berkata dengan canggung, Saudara muda Lin, jika itu masalahnya, saya tidak akan mengganggumu lagi. Kakak senior Zhu, jangan khawatir. Tidak apa-apa, kata Lin Long. Aku benar-benar tidak akan mengganggumu lagi. Dengan itu, Zhu Yun langsung pergi. Lin Long tidak keberatan. Bagaimanapun, dia tidak ingin ada hubungannya dengan Zhu Yun. Kemudian, Lin Long terus berjalan keluar. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa langkah, Xiao Yuan akan berjalan dari sisi lain. Dia pasti baru saja melihat pemandangan itu. Berpikir bahwa Lin Long tidak berani melakukan kontak dengan Zhu Yun lagi, Xiao Yuan merasa sedikit bangga. Berpikir bahwa Lin Long tidak berani melakukan kontak dengan Zhu Yun lagi, Xiao Yuan merasa sedikit bangga. Meskipun Lin Long telah menunjukkan bakat hebat sebelumnya, menurut Xiao Yuan, bakat tersebut tidak banyak berpengaruh dalam menghadapi kekuatan absolut. Itu juga karena Lin Long sekarang menundukkan kepalanya padanya. Mata, Anda salah. Saya hanya tidak terlalu tertarik pada kakak senior Zhu Yun. Lin Long tersenyum tipis. Begitu Lin Long mengatakan itu, ekspresi Xiao Yuan langsung berubah. Kita harus tahu bahwa dia tidak sendirian. Ada tiga orang yang ikut bersamanya. Kata-kata Lin Long jelas merupakan tamparan di wajahnya di depan orang-orang ini. Nak, kamu benar-benar sombong. Xiao Yuan berkata dengan ekspresi muram. Saya tidak tahu apakah saya sombong atau tidak. Saya hanya tidak suka diancam oleh orang lain. Dengan itu, Lin Long terus berjalan ke depan. Nak, jangan terlalu bangga. Cepat atau lambat kamu akan jatuh ke tanganku. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Lin Long tidak bisa diganggu lagi olehnya. Segera, dia kembali ke halaman Sieze. Tampaknya Sieze lebih menghargai Lin Long karena penampilannya kali ini. Setelah dua hari, Lin Long akhirnya bertanya, Tuan, apakah Anda memiliki rune yang dapat membingungkan pikiran? Sieze berkata, Aku pasti akan merasa aneh jika orang lain menanyakan pertanyaan ini. Namun, menurutku tidak aneh jika itu kamu. Hanya saja aku tidak memiliki tanda seperti itu. Apakah begitu? Lin Long agak terkejut. Mantra rune semacam ini hanya diberikan kepada mereka yang berbakat dalam mantra rune semacam ini untuk mengolahnya, jadi. Namun, jika Anda benar-benar ingin melihatnya, saya bisa bertanya kepada para tetua, kata Sieze. Ketika dia melihat Sieze jelas-jelas berada dalam posisi yang sulit, Lin Long langsung berkata, Karena itu masalahnya, lupakan saja. Uhuk-uhuk, setelah batuk dua kali, Sieze melanjutkan, Tapi jangan khawatir, jika kekuatanmu meningkat, bahkan jika aku tidak dapat menemukannya, aku akan meminta Bapak Bangsa untuk memberikannya kepadamu. Terima kasih banyak, Tuan, kata Lin Long. Selanjutnya, Lin Long terus tinggal di halaman Sieze untuk berkultivasi sambil menunggu sidang tiba. Lin Long tidak tahu bahwa Xiao Yuan telah mengirim orang untuk menyelidikinya selama periode waktu ini. Pada hari ini, orang yang menyelidiki datang ke Xiao Yuan untuk melaporkan hasilnya. Apakah kamu sudah mengetahui apa sebenarnya latar belakang Lin Li? Xiao Yuan bertanya. Xiao Yuan tidak memiliki banyak latar belakang, kata orang itu. Namun, setelah dia memasuki kota Mo Xi, dia mengalami konflik dengan Du Haoran, Mo Jian, dan yang lainnya, tetapi orang-orang itu tampaknya tidak berada dalam situasi yang baik. Oh, ada apa? Xiao Yuan mau tidak mau bertanya. Keluarga Du Haoran hilang, dan lengan Mo Jian serta yang lainnya dipotong, kata orang itu. Sebenarnya ada hal seperti itu. Xiao Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mo Jian tidak lemah, terutama keluarga Du Haoran, yang memiliki banyak prajurit level 5. Sekarang dia mendengar bahwa pertemuan mereka mungkin ada hubungannya dengan Lin Long, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Lalu apakah kamu bertanya pada Mo Jian dan yang lainnya siapa yang melukai mereka? Xiao Yuan bertanya lagi. Aku sudah mengajak Mo Jian untuk minum teh di kedai teh sore ini. Kita akan tahu nanti. Kamu mau pergi, kata orang itu. Aku pergi, kata Xiao Yuan tanpa ragu-ragu. Mo Jian juga murid si Eze, jadi dia sangat akrab dengan Lin Long. Karena itu, dia secara alami ingin bertanya kepadanya secara langsung. Kemudian, Xiao Yuan meninggalkan kediamannya bersama orang ini dan berjalan menuju kedai teh bernama Mo Xi. Setelah sampai di kedai teh dan minum teh sebentar, mereka akhirnya melihat Mo Jian. Saat melihat Mo Jian, Xiao Yuan mengerutkan kening karena Mo Jian benar-benar kehilangan lengannya. Setelah berbasa-basi, Xiao Yuan langsung bertanya, kakak seniormu, apa yang terjadi dengan lenganmu? Mo Jian tahu bahwa Xiao Yuan dan Mo Jian sedang mencarinya karena masalah ini, jadi dia berkata dengan ekspresi pahit, itu dipotong oleh seseorang yang mengaku dari organisasi pembunuh. Organisasi pembunuh, Xiao Yuan tidak bisa tidak terkejut. Lalu, dia bertanya, siapa yang kamu sakiti? Anda benar-benar memunculkan organisasi pembunuh. Dia secara alami merasa bahwa itu seharusnya Lin Long, tapi dia harus bertanya apapun yang terjadi. Meski tidak ada bukti nyata, hal itu seharusnya dilakukan oleh adik juniorku, Lin Li. Mo Jian segera memberitahu Xiao Yuan tentang bagaimana organisasi pembunuh menangani mereka dan kemudian melepaskan Lin Long. Xiao Yuan kemudian berkata, meskipun kemungkinan besar Lin Li yang melakukannya, bisa jadi itu juga para pembunuh yang dia pekerjakan. Saya tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, saya tidak akan berani memprovokasi Lin Li di masa depan. Mo Jian berkata dengan muram. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Xiao Yuan membiarkan Mo Jian pergi setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah. Setelah Mo Jian pergi, Xiao Yuan dan Mo Jian juga meninggalkan kedai teh. Setelah itu, Xiao Yuan pergi mencari tuannya. Majikannya adalah seorang tetua bernama Mo Wen, dan dia memiliki kekuatan di kota Mosi. Melihat Xiao Yuan datang ke kediamannya, Moki mau tidak mau bertanya, Xiao Yuan, ada apa? Tuan, seperti ini, Xiao Yuan segera memberitahu tuannya tentang konflik antara dia dan Lin Long. Tentu saja, dikatakan bahwa Lin Long merebut wanitanya, Zhu Yun, dan dengan arogan berurusan dengan Tang Long dan Gailin selama kompetisi. Lin Li ini sangat arogan. Mendengar kata-kata Xiao Yuan, Moki langsung menjadi marah. Xiao Yuan adalah muridnya yang paling berbakat selama bertahun-tahun. Selain itu, keluarga Xiao memiliki kekuatan, jadi dia selalu menyayangi Xiao Yuan. Sekarang dia mendengar bahwa Xiao Yuan diintimidasi oleh murid baru, bagaimana mungkin dia tidak marah? Saya mendengar bahwa Lin Li ini sangat berbakat sehingga bahkan si Yezeh, orang tua itu, memberinya perhatian khusus. Setelah marah, Moki mengerutkan kening. Dia telah mendengar para tetua lainnya berbicara tentang bakat luar biasa Lin Long selama beberapa hari terakhir. Bocah itu sombong sekali karena dia punya bakat seperti itu. Jika dia diberi waktu, dia tidak akan peduli sama sekali dengan muridmu, Xiao Yuan, kata Xiao Yuan dengan sengit. Xiao Yuan, apa maksudmu? Moki mau tidak mau bertanya. Bunuh bocah itu, Xiao Yuan berkata dengan tatapan tajam. Itu tidak bagus. Jika si Yezeh mengetahuinya, itu akan merepotkan. Moki tidak bisa tidak khawatir. Tuan, selama Anda memberi saya beberapa prajurit peringkat lima, saya pasti bisa membunuhnya tanpa ada yang mengetahuinya. Juga, bocah nakal itu tidak memiliki kekuatan lain di belakangnya, hanya si Yezeh, kata Xiao Yuan lagi. Begitukah? Lalu aku akan mencarikan beberapa orang untukmu. Tapi kamu harus berhati-hati, jangan biarkan si Yezeh mengetahuinya, kata Moki. Tuan, jangan khawatir. Xiao Yuan menepuk dadanya dan menjamin. Oke, Moki mengangguk. Kemudian, dia memanggil dua prajurit peringkat lima di depan Xiao Yuan dan menyuruh mereka mendengarkan perintahnya. Berpikir itu tidak pantas, Moki memanggil satu orang lagi. Mendapatkan ketiga orang ini, wajah Xiao Yuan secara alami penuh dengan senyuman. 1623 Namun, Xiao Yuan tidak mengejar Linlong secara langsung karena dia takut akan menjadi sasaran organisasi pembunuh seperti Mojian. Setelah berpikir lama, Xiao Yuan memikirkan metode yang pasti bisa mengatasi Linlong. Dia kemudian memanggil Mojian dan menemuinya di kedai teh yang sama. Adik Xiao, ada apa? Mojian bertanya ketika dia melihat Xiao Yuan mencarinya lagi. Seperti ini, kakak senior Mojian, ada sesuatu yang mengganggumu, kata Xiao Yuan. Ada apa? Katakan padaku. Aku pasti akan membantu jika aku bisa, kata Mojian. Tentu saja ini tentang berurusan dengan Linli, kata Xiao Yuan dengan ekspresi serius. Berurusan dengan Linli, Mojian kaget. Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu berurusan dengan Linli. Kamu hanya perlu mencari seseorang untuk membocorkan beberapa informasi untuk memancingnya keluar, kata Xiao Yuan. Apa yang harus saya lakukan? Mojian bertanya. Ada reruntuhan di dekat sini yang aku tahu, tapi tidak ada lagi di sana. Yang aku ingin kamu lakukan adalah mencari seseorang untuk membocorkan berita kepada Linli bahwa ada harta karun di sana. Menipu Linli untuk pergi ke sana, dan kemudian aku akan pergi ke sana. Aku akan mencari seseorang untuk menyingkirkan anak itu, kata Xiao Yuan. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Mojian bertanya. Tentu saja, aku telah menemukan tiga prajurit peringkat lima. Selama tidak ada organisasi pembunuh yang menimbulkan masalah, Linli pasti akan mati. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Melihat Mojian masih sedikit ragu, Xiao Yuan berkata lagi, kakak senior Mojian, ini adalah kesempatan untuk membunuh anak itu. Selama kamu bisa memancing Linli keluar, aku akan memberimu 150 ribu dolar Yongsu. Bagaimana caranya tentang itu? Melihat ada peluang untuk membunuh Linlong dan hadiahnya, Mojian akhirnya berusaha sekuat tenaga. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, baiklah. Kalau begitu, itu kesepakatan. Xiao Yuan tidak bisa menahan senyum, seolah Linlong sudah mati di tangannya. Dengan itu, mereka berdua pergi. Setelah kembali, Mojian segera menemukan orang yang dapat dipercaya. Selama periode waktu ini, dia telah mengatur agar orang ini dengan sengaja mendekati Linlong. Menurutnya, menggunakan orang tersebut untuk menyebarkan berita pasti tidak menjadi masalah. Kakak senior Mojian, ada apa? Melihat Mojian memanggilnya ke sudut terpencil, orang itu mau tidak mau bertanya. Seperti ini, aku ingin kamu, Mojian segera mengungkapkan rencananya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Pria bernama Yang Luoming tidak bisa tidak khawatir. Masalah kehilangan tangan Mojian dan yang lainnya membuatnya ketakutan di dalam hatinya. Jika dia tidak berhati-hati dan bertemu dengan orang-orang dari organisasi pembunuh seperti Mojian dan yang lainnya, bukankah dia akan tamat? Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, dan aku akan memberimu 50 ribu koin Yongzu sebagai hadiah. Kata Mojian. Dia mengambil 50 ribu dari 150 ribu yang diberikan Xiao Yuan padanya. Namun, 50 ribu sudah merupakan jumlah yang banyak bagi Yang Luoming. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sejenak, Yang Luoming segera mengangguk. Oke. Mojian segera mengeluarkan sepotong ubin yang salah satu sudutnya hilang. Ada beberapa rune tidak lengkap yang tergambar di ubin, dan sepertinya itu sudah ada sejak lama sekali. Ini, Yang Luoming bingung. Ini adalah sesuatu dari reruntuhan. Bawalah pada Linli dan katakan padanya bahwa kamu mengambilnya dari sana. Lalu, dia akan mempercayaimu, kata Mojian. Oke, Yang Luoming menganggup dan mengambil ubin itu. Lalu, dia meninggalkan Mojian. Dalam dua hari berikutnya, Yang Luoming akhirnya menemukan kesempatan untuk menarik Linlong ke tempat terpencil sendirian. Melihat tatapan misterius Yang Luoming, Linlong bertanya, Ada apa, kakak Yang? Seperti ini, dua kakak senior dan aku menemukan reruntuhan di pegunungan sebelah timur kota Mojian. Sepertinya ada harta karun yang bagus di reruntuhan itu, tapi kami khawatir tidak bisa menangani bahaya di dalamnya, jadi kami ingin mengajakmu pergi bersama kami. Lagi pula, kamu tampil bagus di hari kompetisi, dan mereka semua yakin, kata Yang Luoming. Oh, apakah ini benar? Linlong memandangnya dan bertanya. Itu benar, ini adalah ubin yang kami temukan di dalamnya. Yang Luoming mengeluarkan ubin itu sambil berbicara. Linlong melihatnya, dan memang, itu tampak seperti sesuatu yang diambil dari reruntuhan. Dia segera bertanya, tahukah kamu harta apa yang ada di dalamnya? Saya tidak tahu banyak, tapi pasti ada jenis mantra rune yang mirip dengan kutukan kabut, kata Yang Luoming. Oh, mendengar ini, Linlong tergoda. Lagi pula, dengan mantra rune di tangannya, kekuatannya akan meningkat sedikit. Melihat ekspresi Linlong, Yang Luoming mau tidak mau bertanya, Saudara muda Lin, apakah kamu tergoda? Aku kebetulan ada waktu luang beberapa hari ini, jadi aku bisa pergi bersamamu untuk melihatnya. Linlong mengangguk. Kalau begitu jangan tunda lagi. Bagaimana kalau kita berangkat besok pagi? Yang Luoming segera berkata. Baiklah, Linlong mengangguk setuju. Melihat Linlong setuju, Yang Luoming tentu saja gembira. Setelah meninggalkan Linlong, dia segera mengirimkan pesan ini ke Mojian. Begitu dia menerima pesan ini, Mojian segera mengirimkannya ke Xiao Yuan. Segera, Xiao Yuan menerima pesan bahwa Linlong setuju untuk pergi ke reruntuhan besok pagi. Tentu saja, dia sangat bahagia hingga dia tertawa terbahak-bahak. Linli, kamu mati besok. Mengatakan ini, dia segera menyuruh anak buahnya bersiap. Adapun dua orang lainnya yang akan menemani Linlong dan Yang Luoming besok, mereka adalah orang-orang yang dia kenal, dan kekuatan mereka berada di antara level 3 dan level 4. Jika mereka lebih kuat, dia khawatir Linlong tidak berani pergi. Keesokan paginya, Linlong meninggalkan halaman Xiezei bersama Yang Luoming. Segera, dia melihat dua orang lainnya yang tampaknya beberapa tahun lebih tua darinya. Sebenarnya kedua orang ini juga ditipu oleh Xiao Yuan, dan tidak menyangka bahwa tidak ada yang tersisa di reruntuhan tersebut. Dapat dikatakan bahwa di antara sedikit dari mereka, hanya Yang Luoming yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Yang Luoming menyembunyikannya dengan sangat baik, dan bahkan Linlong tidak dapat melihatnya. Setelah bertemu dengan dua orang tersebut, mereka berempat berjalan bersama menuju gerbang timur kota Mosi, dan bersiap untuk langsung menuju pegunungan timur setelah keluar dari gerbang timur. Pada awalnya, Linlong tidak menyadari apapun, tetapi setelah berjalan beberapa saat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena jelas ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka. Terlebih lagi, mereka sebenarnya memiliki kekuatan prajurit level 5. Seorang prajurit tingkat 5 jelas mengikuti mereka untuknya. Linlong mencibir di dalam hatinya. Dia tidak mengira pihak lain mengikuti mereka untuk mencari tahu di mana reruntuhan itu berada, karena jika mereka ingin tahu, mereka akan berurusan dengan Yang Luoming dan dua lainnya secara diam-diam. Namun, setelah memastikan bahwa dia seharusnya bisa menangani mereka, Linlong tidak khawatir, dan terus berpura-pura tidak tahu apa-apa sambil mengikuti ketiga orang itu keluar. Setelah meninggalkan kota Mosi dan berjalan beberapa saat, mereka bertiga memasuki hutan. Mengetahui bahwa pihak lain mungkin menyerang mereka di sini, Linlong berpura-pura berkata, Saudara senior, saya akan pergi ke samping untuk buang air sebentar. Kalian silakan dulu. Nak, kamu sudah sangat tua, dan kamu masih takut kami mencarinya. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan tawa. Ini, Saudara muda Lin, kami akan menunggumu di sini, Yang Luoming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Misinya adalah membawa Linlong ke dalam pengepungan orang-orang itu, dan dia takut sesuatu akan terjadi. Siapa sangka salah satu dari dua orang itu akan langsung menariknya ke depan, dan sambil menariknya, dia tertawa, Saudara muda Yang, ayo pergi dulu. Bagaimana jika kita tetap di sini dan anak ini tidak bisa buang air? Tak berdaya, Yang Luoming hanya bisa mengikutinya ke depan, dan orang lain juga mengikuti di belakang mereka. Melihat mereka bertiga telah pergi, dan orang-orang yang mengikuti mereka tidak mengepung mereka tepat waktu, Linlong segera berputar ke samping, meninggalkan pengepungan ketiga orang itu. Dia sudah memastikan bahwa ada tiga orang. Alasan mengapa dia sangat berhati-hati adalah karena pihak lain secara alami adalah tiga prajurit tingkat lima, selain kelompok Yang Luoming. Baginya, yang terbaik adalah dia tidak dikelilingi oleh orang-orang ini. Begitu dia menjauhkan diri, Linlong bersembunyi di balik pohon besar, dan kemudian dia melihat tiga prajurit tingkat lima memasuki hutan. Setelah berhenti beberapa saat, mereka bertiga terus berjalan ke depan. Saat mereka bertiga berjalan maju, Linlong mengikuti tidak jauh dari orang di sebelah kanan. Segera, mereka bertiga menyadari bahwa Linlong telah menghilang sepenuhnya. Awalnya mereka tidak bertindak gegabu, namun setelah berjalan beberapa saat, mereka tidak bisa menahan diri dan langsung menampakkan diri. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Tidak tahu apa yang mereka bertiga lakukan, dua orang lainnya yang mengikuti Yang Luoming merasa gugup. Mereka bertiga mengabaikannya, dan langsung menatap Yang Luoming, dan bertanya, di mana Linli itu? Baru saja, dia bilang dia ada di belakang untuk buang air, tapi dia belum menyusul, kata Yang Luoming dengan ekspresi jelek. Dia tahu bahwa mereka bertiga jelas-jelas mengejar mereka karena mereka kehilangan Linlong. Tenangkan kepalamu, bahwa Linli telah benar-benar menghilang. Salah satu dari tiga orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Sekarang bukan waktunya untuk marah, cepatlah berpencar untuk mencarinya, kata orang lain buru-buru. Kalian bertiga, cari bersama. Jika kalian tidak dapat menemukannya, kalian akan mendapat masalah. Orang pertama meneriaki Yang Luoming dan dua lainnya. Ya, Yang Luoming dan dua lainnya buru-buru menjawab. Segera, mereka berenam berpencar untuk mencari Linlong. Linlong, yang bersembunyi di samping, secara alami tersenyum ketika melihat situasi ini, karena inilah yang ingin dia lihat. 1624 Linlong mengikuti di belakang orang yang mencarinya, dan hanya muncul di depannya ketika dia sudah agak jauh dari yang lain. Linli, saat melihat Linlong, senyuman langsung muncul di wajah orang tersebut. Kakak, apa yang kamu cari? Linlong bertanya sambil tersenyum tipis. Apa yang aku cari? Tentu saja aku mencarimu, jawab orang itu. Oh, kenapa kamu mencariku? Aku tidak mengenalmu, kata Linlong dengan ekspresi bingung. Itu karena kamu menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan, orang itu terkekeh. Siapa yang membuatku tersinggung? Linlong tampak bingung lagi. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu siapa yang datang untuk menanganinya. Jika orang tersebut menjawabnya secara langsung, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah nantinya. Namun, orang tersebut tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mencibir. Jika kamu ingin tahu, pergilah ke neraka dan tanyakan pada dirimu sendiri. Dengan itu, orang tersebut segera menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Karena dia tahu bahwa Linlong tidak terlalu kuat, dia bahkan tidak menggunakan 50% kekuatannya dalam serangan ini. Meski begitu, Linlong tidak berencana melawannya. Lagipula, dia belum mengonsumsi pil penambah ki tingkat 4. Segera, Linlong mundur ke belakang. Mencoba melarikan diri. Orang itu mencibir, dan setelah menarik kekuatan telapak tangannya, dia menyerang Linlong. Pada saat ini, Linlong melepaskan Runic Wooden Golem padanya. Akan lebih baik jika dia tidak mengonsumsi pil penambah ki level 4, jadi Linlong secara alami memilih untuk menggunakan Runic Wooden Golem untuk menghadapi orang tersebut. Melihat Runic Wooden Golem keluar, orang itu jelas terkejut dan langsung berhenti. Cek-cek, kamu benar-benar menemukan Runic Wooden Golem. Apa menurutmu Runic Wooden Golem ini bisa menghentikanku? Orang itu berkata dengan senyuman yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang kamu akan tahu apakah aku bisa berurusan denganmu atau tidak. Karena itu, Linlong langsung membiarkan Runic Wooden Golem mengambil inisiatif menyerang. Segera, Runic Wooden Golem menghantamkan tinju ke arah mata orang tersebut. Begitu tinju keluar, ekspresi orang itu langsung berubah. Ini karena dia menyadari bahwa Runic Wooden Golem memiliki kekuatan prajurit level 5. Sangat khawatir, dia buru-buru membalas dengan telapak tangannya. Kali ini, dia secara alami mis seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan yang menyerang benar-benar terpotong seperti bila angin. Jelas sekali, dia juga menggunakan teknik seni bela dirinya sendiri. Bang! Kekuatan itu menghantam, mengeluarkan suara yang teredam. Detik berikutnya, prajurit tingkat kelima ini dikirim terbang oleh pukulan Runic Wooden Man. Runic Wooden Man setara dengan Martialis level 5 puncak. Bagaimana mungkin seorang ahli bela diri level 5 pemula bisa menandinginya? Setelah jatuh ke tanah, dia mengeluarkan seteguk darah. Jelas sekali bahwa pukulan ini telah cukup melukainya. Pria kayu rahasiamu. Mengapa ia memiliki kekuatan seorang ahli bela diri tingkat 5 puncak? Ahli bela diri tingkat 5 memandangi manusia kayu raksasa yang berjalan ke arahnya. Runic Wooden Man yang dia lihat sebelumnya paling banyak berada pada level prajurit tingkat 4. Sekarang dia tiba-tiba melihat seseorang dengan kekuatan prajurit tingkat 5. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Yah, kamu akan tahu kapan kamu sampai di dunia bawah. Linlong membalas kata-katanya padanya. Saat dia berbicara, Runic Wooden Humanoid telah tiba di depannya. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Aku, dia buru-buru berkata. Melihat dia hendak memberikan jawaban, Linlong segera menghentikan Runic Wooden Humanoid dan bertanya, Oh, siapa kamu? Aku adalah bawahan Tetua Mohen. Jika kamu berani membunuhku, Tetua Mohen pasti tidak akan melepaskanmu. Kata Humanoid Kayu Rahasia sambil menghela nafas lega. Dia berpikir setelah mengatakan ini, Linlong tidak akan mempersulitnya. Mohen, saya tidak kenal dia. Linlong menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak Tetua di keluargamu. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal salah satu dari mereka? Kamu tidak kenal dia. Humanoid-Humanoid Kayu Rahasia hendak memuntahkan darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Bahkan jika kamu tidak mengenalnya, dia tetaplah seorang Tetua dari keluargamu. Bagaimana orang biasa sepertimu bisa berurusan dengan seorang Tetua dari keluargamu? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Tetua Agung dan Tetua Kedua berdiri di depanku dan memohon agar aku melepaskanmu, aku tidak akan melepaskanmu, kata Linlong dengan tenang. Penatua Agung, Penatua Kedua. Anda tidak akan melepaskan saya bahkan jika saya memohon kepada Anda. Bisakah Anda tidak menyombongkan diri? Kata Humanoid-Humanoid Kayu Rahasia. Menurutnya, Linlong hanya sesumbar dan sesumbar. Lupakan saja, aku tidak mau membuang-buang nafasku padamu. Linlong melambaikan tangannya dan memerintahkan boneka rahasia kayu itu untuk bergerak. Sesaat kemudian, boneka rune kayu itu mengangkat tinjunya lagi. Kamu, kamu benar-benar berani membunuhku. Pihak lain tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Tentu saja itu benar, kata Linlong. Segera setelah selesai berbicara, runik wooden man menghantamkan tinjunya. Ah! Di tengah jeritan yang menyedihkan, orang itu langsung dihancurkan hingga mati oleh boneka kayu rahasia itu. Begitu mereka mendengar tangisan yang menyedihkan, lima orang lainnya segera bergegas mendekat. Ketika mereka bergegas, Linlong tidak terlihat. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah mayat orang yang terjatuh di tanah. Hao Seng sudah mati. Melihat orang yang tergeletak di tanah, wajah kelima orang itu berubah menjadi jelek. Bukankah hanya ada satu orang? Terlebih lagi, dia hanya memiliki kekuatan seniman bela diri level 3 paling banyak. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Hao Seng? Salah satu dari mereka langsung memandang yang lain dan bertanya. Aku tidak tahu, bagaimana orang-orang ini bisa tahu. Mungkinkah Linli mendapat bala bantuan, dan dia sudah tahu bahwa kita mengikutinya. Seseorang mau tidak mau bertanya. Mungkin itu masalahnya. Wajah orang-orang yang merasa demikian menjadi semakin cemberut. Jangan khawatir, bahkan jika dia memiliki bala bantuan, dia seharusnya tidak sekuat itu. Paling-paling, dia adalah seniman bela diri level 5. Kalau tidak, dia pasti sudah lama berurusan dengan kita, salah satu dari dua level yang tersisa kata 5 seniman bela diri. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, selama kita berkumpul bersama, mereka pasti tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Setelah kita menemukannya, kita pasti bisa menjatuhkan mereka. Ya, Mordin, kamu benar. Merasa bahwa dia benar, seniman bela diri level 5 lainnya segera mengangguk setuju. Yang Luoming dan dua lainnya juga mengangguk setuju. Segera, mereka berlima bergerak maju dengan hati-hati. Setelah berjalan beberapa saat, mereka masih tidak menemukan jejak Linlong. Mungkinkah Linli melarikan diri dengan yang satunya? Yang Luoming mau tidak mau bertanya. Sangat mungkin, kata seniman bela diri level 5 bernama Mordin sambil mengangguk. Namun, meski mereka berpikir begitu, mereka tidak berani berpisah dan mengejar Linli. Mereka takut akan mati secara misterius seperti seniman bela diri level 5 tadi. Oleh karena itu, mereka tetap bergerak maju dengan hati-hati. Berdengung. Pada saat ini, Mordin tiba-tiba merasakan suatu kekuatan datang ke arahnya dari kiri. Meskipun dia bereaksi dengan cepat, dia tetap dikirim terbang oleh pasukan tersebut. Bang! Setelah suara teredam tersebut, dia langsung jatuh ke tanah, menderita luka parah. Untungnya, serangan pihak lain agak jauh. Kalau tidak, dia akan menderita lebih dari sekedar cedera ringan. Yang lain buru-buru melihat ke arah itu, dan melihat Runik Wu dan Humanoid berdiri di sana. Humanoid kayu rahasia. Mereka terkejut. Saat ini, Mordin sudah berdiri. Jangan takut, Runik Wu dan Humanoid ini paling banyak adalah seniman bela diri level 4. Jika dia tidak menyelinap ke arahku, dia tidak akan bisa menyakitiku, kata Mordin kepada yang lain. Yang lain juga berpikiran sama, jadi mereka tidak panik. Mordin, istirahat dulu. Serahkan Runik Wu dan Humanoid ini padaku, kata seniman bela diri level 5 lainnya. Begitu dia selesai berbicara, dia segera berlari menuju Runik Wu dan Humanoid. Begitu dia mendekat, dia langsung meninju. Meskipun dia merasa Runik Wu dan Humanoid paling banyak memiliki kekuatan seniman bela diri level 4, Mordin yang berhati-hati masih menggunakan 80 persen kekuatannya. Menurutnya, betapapun sulitnya menghadapi Runik Wu dan Humanoid, pukulannya sudah cukup untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya langsung berubah. Ini karena dia menyadari bahwa pukulan Runik Wu dan Humanoid sangat kuat. Pihak lain jelas memiliki kekuatan seniman bela diri level 5, dan bukan kekuatan biasa. Bang! Dengan suara teredam seperti itu, seniman bela diri level 5 langsung terlempar oleh pukulan Runik Wu dan Humanoid. Tidak hanya dia dilempar terbang, tapi dia juga terluka langsung. Ini adalah Runik Wu dan Humanoid level 5, dan kekuatannya setidaknya berada di tahap pertengahan seniman bela diri level 5. Mordin mau tidak mau berteriak dari samping. Tidak mungkin, Humanoid kayu rahasia level 5. Mendengar kata-kata Mordin, yang Luoming dan yang lainnya juga membelalak. Mereka belum pernah melihat Runik Wu dan Humanoid sekuat ini sebelumnya. Saat dia berbicara, Mordin buru-buru berdiri di depan yang Luoming dan yang lainnya. Dia siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Runik Wu dan Humanoid ini. Pada saat itulah dia menyadari seseorang berjalan keluar dari sisi Runik Wu dan Humanoid. Saat melihat orang ini, dia langsung berteriak, Lin Li. Setelah jeda sebentar, dia bertanya lagi, kamu menggunakan Runik Wu dan Humanoid untuk membunuh Hao Seng? Itu benar, Lin Long mengangguk. Kami terlalu ceroboh. Kalau bukan karena serangan diam-diamu, ini tidak akan terjadi, kata Mordin dengan ekspresi cemberut. Dia kemudian melanjutkan, namun, sekarang kita mengetahui kekuatan dari Runik Wu dan Humanoid ini, kita tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Dengan kata lain, kau sudah mati. Mordin tidak langsung bergegas menuju Runik Wu dan Humanoid. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa serangga terbang. Serangga terbang ini seukuran ibu jari, dan ada tanda putih di tubuhnya. Lin Long tidak bisa langsung mengetahui jenis serangga terbang apa itu. Jelas sekali, meskipun Mordin mengatakan bahwa dia tidak menganggap serius Runik Wu dan Humanoid, dia sangat berhati-hati. Dia langsung melepaskan serangga terbang tersebut dan bersiap untuk menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Melihat Mordin benar-benar memiliki serangga terbang seperti itu dan langsung mengeluarkannya, yang lain di samping menghela nafas lega. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Runik Wu dan Humanoid barusan membuat mereka tidak yakin apakah Mordin bisa menghadapinya. Namun, berbeda dengan serangga terbang Mordin. Mordin. Serangga terbang ini pasti bisa menjatuhkan Lin Long. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuatnya Runik Wu dan Humanoid, itu tidak akan berguna. Nak, rasakan kekuatan kutukan serangga terbangku. Mordin terkekeh. Begitu dia selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan beberapa serangga terbang segera melesat ke arah Lin Long. 1625. Melihat serangga terbang yang terbang ke arahnya, Lin Long melayangkan pukulan ke arah mereka. Dia tidak hanya mengaktifkan energi di tubuhnya, tetapi dia juga mengaktifkan teknik budidaya atribut api. Dalam sekejap mata, kekuatan tinju yang menyala-nyala menebas serangga terbang itu. Teknik budidaya atribut api. Melihat Lin Long telah mengaktifkan teknik budidaya atribut api, Mordin dan yang lainnya melebarkan mata dan berteriak karena terkejut. Semua orang di ujung barat ingin mendapatkan teknik budidaya seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa Lin Long, yang tidak sekuat itu, memiliki teknik kultivasi seperti itu. Terlebih lagi, teknik budidaya ini adalah musuh alami tanda kutukan serangga terbang. Namun, Mordin masih menyimpan secerca harapan karena Lin Long tidak cepat. Jika dia tidak bisa menangkap serangga terbangnya, masih ada harapan untuk tanda kutukannya. Selama dia bisa melukai Lin Long, dia pasti akan menang. Mordin berpikir dalam hati. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek. Ini karena pukulan Lin Long telah mengenai serangga terbang dengan akurat. Engah-engah-engah. Mendengar suaranya, serangga terbangnya justru terhempas ke tanah. Apalagi tubuh mereka terbakar api kuning. Mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Mordin telah membayar mahal untuk mendapatkan serangga terbang ini. Sekarang dia melihat mereka dibunuh oleh Lin Long begitu saja, dia merasakan hatinya sakit. Namun, ia sadar bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk patah hati. Karena lawannya telah membunuh serangga terbangnya, dia tidak punya cara untuk menghadapi si penebang kayu rahasia. Jika dia tidak lari sekarang, dia pasti akan jatuh ke tangan lawannya. Karena itu, dia segera berbalik dan lari. Mordin cukup cepat. Melihat Mordin berbalik dan berlari, Lin Long mau tidak mau mengungkapkan sedikitpun keterkejutan. Mengetahui bahwa penebang kayu rahasia itu tidak akan mampu mengejarnya, Lin Long sendiri yang mengejarnya. Kecepatannya lebih cepat dari lawannya, jadi hanya dalam waktu singkat, dia sudah menghalangi jalan lawannya. Dasar bocah, kamu sebenarnya sangat cepat. Mordin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Mengetahui bahwa jika dia tidak segera menghabisi Lin Long, dia akan mendapat masalah jika penebang kayu rahasia itu menyusul. Mordin buru-buru menyerang Lin Long dengan serangan telapak tangan. Dia telah melepaskan seluruh kekuatannya dalam serangan telapak tangan ini. Dalam sekejap, kekuatan yang menyerang Lin Long terbakar dengan api hitam. Jelas sekali, dia telah menggunakan keterampilan bela diri atribut api miliknya. Lin Long tidak berani gegabuh. Dia tidak hanya mengeluarkan pedang rune miliknya, tapi dia juga menggunakan teknik es bulan dingin dan ilmu pedang yang anggun untuk menghadapi pedang lawannya. Lin Long tidak berani gegabuh. Dalam sekejap, pedang ki yang seperti bulan dingin melesat dengan anggun untuk menemui lawannya. Setelah seni es bulan dingin dilepaskan, suhu di sekitarnya langsung turun drastis. Pecahan es bahkan terbentuk di kehampaan sekitarnya, menyebabkan Mordin, yang memiliki kekuatan seniman bela diri level 5, menggigil tanpa sadar. Anak ini sebenarnya memiliki metode budidaya atribut es yang sangat kuat. Mordin, yang melihat kekuatan seni es bulan dingin, mau tidak mau berseru dalam hatinya. Dia tahu bahwa teknik es bulan dingin Lin Long bahkan lebih kuat daripada teknik tipe api sebelumnya. Bang! Saat dia masih sok, Lin Long terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, itu saja. Mordin tidak melakukan banyak kerusakan padanya. Ini wajar karena kekuatan Mordin saat ini satu tingkat lebih tinggi daripada Lin Long. Dalam keadaan seperti itu, Lin Long sebenarnya mampu menahan serangan Mordin. Jika tersiar kabar, pasti akan mengejutkan. Kita harus tahu bahwa perbedaan satu tingkat setara dengan jurang yang sangat besar. Namun, dengan metode budidaya dan keterampilan bela diri yang kuat, Lin Long dengan kuat menahan serangan itu. Nak, aku tidak percaya kamu bisa menahan serangan kedua. Mordin, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, kali ini bahkan mengeluarkan pedang rune miliknya. Namun, Rune Wutman yang telah menyusulnya tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Saat dia mengeluarkan rune swatnya, Rune Wutman telah meninjunya dari belakang. Mengetahui bahwa Rune Wutmanlah yang menyerang, Mordin hanya bisa menyerah untuk menyerang Lin Long dan berbalik untuk menghadapi Rune Wutman. Namun, dia bukan tandingan Rune Wutman. Setelah dua pukulan dari Rune Wutman, dia sudah tidak berdaya untuk membalas. Mengetahui bahwa Mordin tidak bisa lagi melarikan diri dalam keadaan seperti itu, Lin Long mengabaikannya dan mengejar yang lain. Menyadari bahwa mereka bukan tandingan Lin Long, Yang Luoming dan tiga orang lainnya sudah mulai berlari menyelamatkan diri. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak segera kembali ke kota Mosi tepat waktu, mereka pasti akan mendapat masalah. Meskipun Yang Luoming adalah yang terlemah di antara mereka berempat, dia memiliki keunggulan dibandingkan tiga lainnya dalam hal kecepatan. Makanya, dialah yang berhasil mendahului dua lainnya. Tentu saja, ini juga karena prajurit level lima lainnya terluka parah. Bahkan jika Lin Long dan Rune Wutman berhasil mengejar mereka, mereka paling banyak mampu menangkap tiga orang di belakang mereka. Yang Luoming berpikir sendiri. Ketika dia sampai di tepi hutan lebat, dia mendengar beberapa teriakan datang dari belakangnya. Tampaknya Lin Long dan Rune Wutman telah mengejar mereka bertiga, pikirnya dengan ekspresi cemberut. Namun, memikirkan bahwa mereka telah bergegas keluar dari hutan lebat, dan bahwa tiga orang di belakangnya jelas agak jauh darinya, dia tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Setelah berlari beberapa saat, akhirnya dia berhasil keluar dari hutan lebat. Namun, saat dia hendak bergerak maju, ekspresinya langsung berubah jelek. Sebenarnya ada seseorang yang berdiri di depannya. Siapa lagi selain Lin Long? Yang Luoming menebak bahwa Rune Wutman pastilah orang yang membunuh tiga orang di belakangnya. Lin Li telah bergegas mendahului Rune Wutman. Mengetahui bahwa Rune Wutman benar-benar ada di belakangnya, dia menghela nafas lega. Dibandingkan dengan Rune Wutman, Lin Long jelas lebih mudah untuk dihadapi. Yang Luoming, aku sangat mempercayaimu. Aku tidak menyangka kamu akan berbohong padaku, kata Lin Long dingin sambil menatap Yang Luoming. Jika bukan karena kemampuannya yang kuat dan Rune Wutman, dia akan benar-benar mati di tangan Yang Luoming. Itu karena kamu bodoh, kata Yang Luoming. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengeluarkan pedang Rune dan menyerang Lin Long. Menurutnya, dia lebih kuat dari Lin Long, namun karena Lin Long memiliki teknik atribut api, dia harus berhati-hati. Dia telah menggunakan teknik bela diri yang paling dia kuasai dalam serangan ini. Dalam sekejap, pedang ki yang menyerang Lin Long menyebar seperti riak. Teknik seni bela diri ini terlihat cukup bagus, tapi Lin Long tidak terlalu memikirkannya. Dia telah mengeluarkan kekuatannya sebagai seniman bela diri tingkat 4. Dia bahkan tidak mengaktifkan teknik bela diri atau teknik budidayanya. Dia hanya mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Anak ini memiliki kekuatan artis bela diri level 4. Merasakan energi kuat Lin Long, yang Luo Ming tidak bisa tidak merasa khawatir. Ah! Pada saat berikutnya, dia menjerit sedih dan terlempar oleh pedang Lin Long. Sebelum dia bisa berdiri, Lin Long sudah tiba di depannya seperti belatung. Ujung tajam pedang Lin Long diarahkan ke tenggorokannya. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Yang Luo Ming berkata dengan tidak percaya. Dia selalu berpikir bahwa Lin Long hanyalah prajurit level 3. Siapa yang mengira bahwa Lin Long sebenarnya adalah prajurit level 4? Saat ini, dia bahkan merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa Lin Long begitu kuat, dia tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Lin Long tidak membuang waktu bersamanya dan berkata langsung, siapa yang mengirimu untuk berurusan denganku? Petik 2. Itu adalah seseorang yang tidak boleh Anda sakiti, kata Yang Luo Ming. Jadi, sebaiknya kamu lepaskan aku. Jika kamu membunuhku, orang itu pasti tidak akan melepaskanmu. Cek-cek, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Lin Long tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika dia tidak bertanya, dia tahu Yang Luo Ming hanyalah bidak catur bagi orang-orang di belakangnya. Mereka tidak akan peduli apakah bidak catur itu hidup atau mati. Bagaimanapun, itu adalah seseorang yang tidak boleh kamu sakiti, kata Yang Luo Ming dengan ekspresi cemberut. Apakah begitu? Bibir Lin Long sedikit melengkung. Pada saat berikutnya, dia segera memberikan batasan pada tubuh Yang Luo Ming. Setelah pembatasan diaktifkan, Yang Luo Ming segera berguling kesakitan. Melihat Yang Luo Ming, Lin Long berkata dengan tenang, kenapa? Apakah kamu masih berpikir begitu? Aku, aku salah, Lin Li. Tolong ampuni aku, Yang Luo Ming, yang kesakitan tak tertahankan, berkata dengan tergesa-gesa. Melihat dia tidak tahan lagi, Lin Long akhirnya menghapus batasan tersebut. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Lin Long bertanya. Takut Lin Long akan memberikan batasan lain, Yang Luo Ming buru-buru berkata, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Setelah mengatur nafas, dia berkata, Mo Jianlah yang memintaku untuk berbohong padamu. Mo Jian, Lin Long tidak berpikir bahwa Mo Jian mampu. Pasti ada seseorang di belakangnya yang menghasutnya. Mo Jianlah yang memintaku untuk berbohong padamu. Adapun siapa yang ada di belakangnya, aku tidak tahu. Dia menjanjikanku 50 ribu dolar negara bagian abadi, jadi aku mengambil risiko, kata Yang Luo Ming. Kau ingin mati demi 50 ribu dolar negara bagian abadi. Pasti berat bagimu, kata Lin Long. Apa yang bisa saya lakukan? Anda tidak tahu penderitaan orang miskin, kata Yang Luo Ming dengan wajah cemberut. Karena itu masalahnya, mengapa kamu mengatakan bahwa aku tidak mampu menyinggung seseorang? Lin Long bertanya. Aku merasa karena pihak lain bisa memanggil prajurit level 5, identitasnya pasti luar biasa. Itu sebabnya aku mengatakan itu, kata Yang Luo Ming dengan muram. Apakah begitu? Lin Long mengangguk, lalu berkata, kalau begitu kamu bisa pergi dengan tenang. Ah, tolong jangan bunuh aku, Yang Luo Ming buru-buru berteriak. Saat dia selesai berbicara, sesosok tubuh bergegas ke arahnya dari belakang. Sebelum dia sempat bereaksi, sosok itu sudah meninju kepalanya. Dengan erangan teredam, dia meninggal. Sosok ini tentu saja adalah penebang kayu rahasia yang bergegas mendekat. Setelah menjarah barang-barang penduduk, Lin Long segera kembali ke kota Mosi. Pada saat ini, dia secara alami pergi mencari Mojian dan bertanya siapa yang mengejarnya. Awalnya, jika dia membiarkan Mordin dan prajurit level 5 lainnya hidup-hidup, dia tidak akan mengalami banyak masalah. Dia akan segera mengetahui siapa yang mengejarnya. Namun, pada saat itu, untuk mencegah Yang Luo Ming dan yang lainnya melarikan diri, dia langsung memerintahkan tukang kayu rahasia untuk membunuh Mordin dan yang lainnya. Siapa yang mengira setelah menangkap Yang Luo Ming, Yang Luo Ming tidak akan tahu siapa yang ada di belakangnya. Jadi, dia hanya bisa mencari Mojian. Tentu saja, ini juga karena dia tidak peduli dengan orang-orang ini. Kalau tidak, dia pasti akan lebih berhati-hati. 1626. Lin Long tidak keluar sendiri. Sebaliknya, dia pergi mencari Mojian dan memintanya mengirim seseorang. Mojian langsung mengirim dua prajurit level 5 untuk menangkap Mojian. Keduanya segera pergi ke halaman CSE dan bersembunyi di pintu masuk sebentar. Saat Mojian keluar, mereka segera mengikuti di belakangnya. Ketika Mojian tiba di suatu tempat dengan orang yang lebih sedikit, kedua prajurit itu segera mengapitnya dari depan dan belakang. Siapa kalian? Ekspresi Mojian mau tidak mau berubah ketika dia merasakan aura kuat dari keduanya. Dia merasa Lin Long pasti akan ditangani oleh orang-orang Xiao Yuan, jadi Mojian tidak khawatir sama sekali. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang ini begitu dia keluar. Terlebih lagi, kedua orang ini sepertinya adalah pejuang level 5. Tentu saja, Mojian tidak bisa membedakan wilayah mereka. Dia hanya yakin bahwa mereka adalah prajurit level 5 karena aura yang mereka pancarkan terlalu kuat. Kami dari organisasi pembunuh. Kata kedua orang itu langsung. Organisasi pembunuh. Mendengar ini, ekspresi Mojian berubah. Insiden pemotongan lengannya sebelumnya telah membayangi jantungnya, jadi ketika orang lain menyebut kata, organisasi pembunuh, jantungnya mulai berdetak kencang tanpa bisa dijelaskan. Siapa sangka dia akan bertemu iblis-iblis ini lagi? Apakah kalian salah paham? Aku, aku tidak menyinggung perasaanmu, kata Mojian buru-buru. Tentu saja kamu tidak menyinggung kami. Kamu menyinggung orang lain, kata salah satu dari dua pembunuh itu. Apakah ada yang membayar kalian untuk berurusan denganku? Kalau begitu, aku bisa membayar lebih. Mojian buru-buru berkata lagi. Uang, apakah anda pikir anda punya banyak uang? Biar ku beritahu, ini perintah pribadi dari bos. Sekalipun anda membayar 10 juta, tidak ada gunanya. Kata pembunuh lainnya dengan dingin. Bosmu, bagaimana saya menyinggung atasan anda? Jantung Mojian berdebar kencang. Kami tidak tahu soal itu. Singkatnya, sebaiknya kau ikut dengan kami dengan patuh. Kalau tidak, kami tidak keberatan membunuhmu sekarang juga. Kata pembunuh pertama dengan sengit. Dia tampak seperti benar-benar ingin mematahkan leher Mojian. Bagaimana Mojian berani mengatakan tidak? Dia hanya bisa dengan patuh berkata, aku, aku akan pergi bersama kalian. Segera, kedua pembunuh itu membawa Mojian ke kasino bawah tanah. Meskipun mereka bertemu dengan beberapa orang dari keluarga Mo di sepanjang jalan, Mojian tidak berani berbicara sama sekali karena dua orang di sampingnya adalah seniman bela diri level 5. Jika mereka menggunakan terlalu banyak tenaga, dia akan mati. Segera, Mojian dibawa ke kasino bawah tanah oleh kedua pria itu dan dibawa ke ruang rahasia. Bos, kami sudah membawanya ke sini, kata kedua pembunuh itu dengan hormat kepada orang di ruang rahasia. Bawa dia masuk, suara Mokiyu datang dari ruang rahasia. Ya, sebagai tanggapan, seorang pembunuh segera mendorong Mojian ke ruang rahasia. Begitu memasuki ruang rahasia, Mojian yang ingin hidup langsung berlutut di depan orang di depannya. Alasannya adalah karena orang ini adalah satu-satunya yang duduk di ruang rahasia. Dia merasa bahwa orang ini pastilah bos dari organisasi pembunuh. Dia berteriak, Kakak, bisakah kamu mengampuni hidupku? Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya. Begitu dia melakukannya, dia langsung tercengang karena orang yang duduk di depannya tidak lain adalah kakak mudanya Lin Li. Lin Li adalah pemimpin organisasi pembunuh. Dia tercengang. Nak, kamu cukup sadar, berlutut di depan Tuan Muda Lin saat kamu masuk. Mokiyu, yang berada di samping, tersenyum tipis. Sekarang, hanya ada dia, Lin Long, dan orang lain di ruang rahasia ini. Tuan Muda Lin, Mo Jian memandang Lin Long dengan bingung. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Lin Long, dia tahu bahwa tidak peduli siapa Lin Long, dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Namun, bukankah Lin Li ini seharusnya dibunuh oleh orang-orang yang dikirim oleh Xiao Yuan? Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia baik-baik saja, tetapi orang-orang yang dikirim oleh Xiao Yuan baik-baik saja? Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelumnya. Saat ini, dia bahkan lebih terkejut. Meskipun dia tidak mengikuti Lin Long dan Yang Luo Ming, dia pernah melihat Lin Long dan Yang Luo Ming keluar sebelumnya. Tepat pada saat keterkejutan ini, Lin Long sepertinya telah memahami pikirannya dan berkata, Mo Jian, apakah kamu sangat bingung? Mengapa tidak ada yang terjadi padaku ketika aku jelas-jelas berkencan dengan Yang Luo Ming? Mendengar kata-kata Lin Long, keringat dingin langsung mengucur di punggung Mo Jian. Karena dia tidak melihat Yang Luo Ming di sampingnya, dia tentu saja harus berdalih saat ini, jadi dia langsung berkata, Saudara muda Lin, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dia secara alami berpura-pura bingung saat mengatakan ini. Kamu masih menolak untuk sadar bahkan saat ini. Wajah Lin Long menjadi dingin. Saya benar-benar tidak tahu, kata Mo Jian dengan wajah cemberut. Kamu tidak tahu, kalau begitu izinkan aku memberitahumu, Yang Luo Ming telah mengatakan yang sebenarnya kepada aku. Dia mengatakan bahwa masalah ini dipicu oleh putramu. Kamu menyuruh Yang Luo Ming untuk mengatakan bahwa ada runtuhan di pegunungan timur dan kemudian memancingku ke sana, kata Lin Long dingin. Benar-benar tidak ada hal seperti itu. Yang Luo Ming menjebaku, Mo Jian buru-buru berkata. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Lin Long mengerutkan kening dan langsung membatasi tubuh Mo Jian. Setelah pembatasan diaktifkan, Mo Jian segera berguling kesakitan. Rasa sakit itu membuat Mokiyu yang berada di sampingnya diam-diam mengeluarkan keringat dingin untuknya. Mokiyu secara pribadi pernah mengalami teror dari pembatasan ini. Baginya, dia lebih baik mati daripada mengalami pembatasan seperti itu. Setelah beberapa saat, Mo Jian tidak tahan lagi dan berulang kali berkata, saya akan bicara, saya akan bicara. Melihat ini, Lin Long akhirnya menghapus batasan tersebut. Setelah menarik napas beberapa kali, Mo Jian akhirnya berkata, Xiao Yuan lah yang menyuruhku melakukan ini. Orang-orang itu juga diutus olehnya. Dia berkata bahwa dia akan memberiku 150 ribu dolar Yongzu setelah masalah itu selesai. Jadi aku setuju. Cek-cek, 150 ribu dolar Yongzu. Mokiyu tidak bisa menahan tawa. Tahukah kamu bahwa karena 150 ribu dolar Yongzu ini, nyawa kecilmu mungkin akan hilang. Kata-kata ini menyebabkan keringat dingin muncul di punggung Mo Jian. Dia buru-buru berkata, Saudara muda Lin, tolong lepaskan aku. Ini semua karena Xiao Yuan. Cek-cek, kamu masih berani berbohong di saat seperti ini. Nada bicara Lin Long berubah menjadi dingin. Kata-kata ini menyebabkan seluruh tubuh Mo Jian bergetar tak terkendali. Baru kemudian dia dengan jujur berkata, Saudara muda Lin, sebenarnya, saya juga menyimpan dendam karena kejadian terakhir kali. Itu sebabnya setelah Xiao Yuan memberikan saran ini, saya cocok dengannya. Lebih tepatnya seperti itu, kata Mokiyu sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Mokiyu, Mo Jian mau tidak mau melihat ke arah Mokiyu dan bertanya, kalau begitu, bisakah kamu melepaskan aku? Biarkan kamu pergi. Itu bukan terserah saya. Anda harus bertanya pada Tuan Muda, kata Mokiyu sambil menatap Lin Long. Mo Jian buru-buru menoleh ke Lin Long dan berkata, Saudara muda Lin, tolong lepaskan aku. Aku pasti tidak akan melawanmu. Aku pasti akan berdiri di sisimu dengan patuh, seperti, seperti anjing yang setia. Apakah menurutmu aku membutuhkan itu? Lin Long tidak bisa menahan senyum. Tolong beri aku kesempatan. Aku pasti akan membalas budimu dengan sepenuh hati, kata Mo Jian dengan suara gemetar. Tidak apa-apa, Lin Long mengangguk. Benar-benar, Mo Jian segera menjadi sangat gembira. Mem, lalu kalau aku ingin kamu bunuh diri sekarang, bisakah kamu melakukannya? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Mo Jian pergi. Sejujurnya, dia sudah berbelas kasihan dengan membiarkan para pembunuh memotong salah satu lengan Mo Jian. Sekarang Mo Jian benar-benar melakukan hal seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Ini, aku tidak bisa melakukannya. Ekspresi Mo Jian berubah drastis. Kemudian, Lin Long memandang Mo Kiyu dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya. Lupakan saja, Mo Kiyu, bunuh dia. Ya, tuan muda, Mo Kiyu mengangguk, lalu langsung berkata kepada pembunuh yang membawa Mo Jian masuk, bawa dia keluar dan bunuh dia. Bos, dengan kata lain, orang ini adalah bosnya. Siapakah Lin Li, mendengar kata-kata seperti itu, pemikiran seperti itu terlintas di benak Mo Jian. Pada saat ini, dia yang sangat penasaran tidak bisa tidak bertanya, Lin Li, siapa sebenarnya kamu? Bos dari sebuah organisasi pembunuh benar-benar mendengarkan kata-kata Lin Long, dan bahkan sangat hormat. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Sebelum Lin Long dapat berbicara, Mo Kiyu sudah berkata, tuan muda adalah seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Baiklah, bawa dia keluar dan bunuh dia. Saat ini, bagaimana mungkin si pembunuh masih ragu? Dia langsung membawa Mo Jian keluar. Tidak lama kemudian, teriakan menyedihkan terdengar dari kamar sebelah. Di ruang rahasia, Lin Long memandang Mo Kiyu dan bertanya, siapa Xiao Yuan itu? Xiao Yuan itu adalah tuan muda keluarga Xiao dari sebuah kota di selatan. Bakatnya tidak buruk, dan dia diangkat sebagai murid oleh penatua Mo Kiyu. Penatua Mo Kiyu juga seorang penatua yang kuat, jadi dalam kondisi seperti itu keadaannya, selain mereka yang memiliki bakat, kekuatan, dan latar belakang lebih besar dari Xiao Yuan, Xiao Yuan tidak peduli dengan murid-murid keluarga Mo lainnya, kata Mo Kiyu. Apakah begitu? Lin Long mengangguk, lalu bertanya, bagaimana organisasi pembunuhmu dibandingkan dengan pasukan penatua Mo Kiyu? Seharusnya hampir sama. Tuan muda, apakah Anda ingin kami mengambil tindakan terhadap Mo Kiyu? Mo Kiyu mau tidak mau bertanya. Tidak perlu melakukan itu. Lin Long langsung menggelengkan kepalanya. Jika dia bergerak, dia takut hal itu akan menarik perhatian kepala keluargamu, jadi Lin Long tidak berniat melakukannya. Terlebih lagi, meskipun mereka menang, organisasi pembunuh akan menderita kerugian besar. Hem, bagaimana kabar pemimpin sekte dari sekte macan langit, Guomang? Apakah Tetua Agung sudah menghubunginya? Lin Long bertanya. Tetua Agung ingin menghubunginya, tapi tampaknya Guomang mengungkapkan beberapa hal kepada Sang Patriar. Selain itu, Tetua yang bertanggung jawab atas Guomang sangat protektif terhadapnya, jadi Tetua Agung belum sempat menghubunginya. Karena itu, Guomang saat ini baik-baik saja, kata Mo Kiyu. Hem, Lin Long mengangguk, lalu berkata, Perhatikan baik-baik masalah ini. Jika ada gerakan apapun, segera laporkan padaku. Ya, Mo Kiyu buru-buru menjawab. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, aku pamit dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah mengatakan itu, Lin Long meninggalkan kasino bawah tanah dan berjalan kembali ke halaman CSE. Setelah itu, semuanya damai. Meskipun Mo Jian dan Yang Luoming hilang, itu adalah kejadian biasa. Selain itu, tidak ada yang mengungkit apapun, jadi hal itu tidak diperhatikan oleh CSE pada awalnya. Setelah sekian lama, CSE akhirnya menanyakannya, tapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. 1627. Xiao Yuan telah menunggu dengan penuh semangat sejak dia mengirim anak buahnya keluar pagi itu. Namun, wajahnya menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa tidak ada hasil bahkan setelah menunggu seharian penuh. Khawatir sesuatu akan terjadi, dia buru-buru pergi mencari gurunya, Moki. Tuan, orang-orang itu telah mengejarnya sepanjang hari, tetapi masih belum ada kabar. Saya khawatir sesuatu telah terjadi. Xiao Yuan buru-buru berkata, Apa, sudah sehari, dan belum ada yang kembali. Moki terkejut ketika mendengar kata-kata Xiao Yuan. Dia tentu saja khawatir kalau tiga prajurit level lima belum kembali setelah keluar untuk menghadapi seseorang yang bahkan bukan prajurit level empat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yuan bertanya, Bagaimana dengan ini? Moki mengerutkan kening dan berkata, Bawalah beberapa orang untuk mencari di Pegunungan Timur. Aku ingin melihatnya apakah dia sudah mati atau masih hidup. Saat dia berbicara, Moki segera memimpin lebih dari 30 orang menuju Pegunungan Timur. Xiao Yuan tentu saja ada di antara mereka. Tidak lama kemudian, mereka tiba di hutan lebat tempat Lin Long dan yang lainnya bertemu dengannya. Mereka seharusnya menyerang Lin Li di sini. Jika terjadi sesuatu, pasti ada petunjuk di dalamnya. Saat dia berbicara, Mohen segera memerintahkan bawahannya, jelajahi hutan lebat ini dengan hati-hati, jangan lewatkan satu sudut pun. Sekelompok orang mulai mencari di hutan lebat dengan hati-hati. Setelah menghabiskan setengah hari, mereka mencari di seluruh hutan lebat sekali, tapi yang membuat ekspresi mereka berubah jelek adalah mereka tidak bisa menemukan petunjuk sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long telah menghancurkan petunjuk di dalamnya. Dengan metode dan pengalaman Lin Long, bagaimana mereka bisa melihat sesuatu? Tuan, saya khawatir terjadi sesuatu. Mereka terus mengejarnya, Xiao Yuan, yang berada di samping Moki, mau tidak mau berkata. Seharusnya begitu, Moki menganggup dan segera memimpin bawahannya untuk melanjutkan pencarian. Begitu saja, kelompok tersebut menghabiskan satu setengah hari mencari sampai ke Pegunungan Timur, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Karena tidak ada petunjuk apapun di sepanjang jalan, kemungkinan besar Lin Li telah memasuki Pegunungan Timur. Karena itu, Moki segera memerintahkan bawahannya untuk mencari di pinggiran Pegunungan Timur. Pencarian berlangsung sekitar dua hari, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Lin Long. Tidak mau menyerah, Moki berkelana lebih jauh ke Pegunungan Timur. Dua hari berlalu, namun dia masih belum menemukan apapun. Dia bahkan kehilangan beberapa orang karena bahaya tersebut. Tak berdaya, dia hanya bisa memimpin orang-orang ini keluar dari Pegunungan Timur. Jika mereka mengalami kecelakaan, maka Lin Li seharusnya kembali ke kota Mosi. Guru, mari kita kembali ke kota Mosi untuk melihatnya, saran seseorang saat mereka meninggalkan kota Mosi. Mohen awalnya memikirkan hal ini, jadi dia segera membawa anak buahnya kembali ke kota Mosi. Begitu mereka tiba, dia segera membawa beberapa orang dan dengan agresif menyerang halaman Cieze. Bolehkah aku tahu apa yang diinginkan tetua Mohen? Para murid yang menjaga halaman Cieze tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin ketika mereka melihat ekspresi mematikan di wajah Mohen. Menekan kemarahan di hatinya, Moking bertanya dengan marah, apakah Tuanmu, Penatua Cieze, ada di sini? Guru ada di sini, murid di depan pintu menjawab dengan jujur. Kalau begitu segera bawa aku menemuinya, kata Moki dingin. Penatua Mohen, tolong ikuti saya. Salah satu murid Cieze buru-buru membawanya masuk. Mohen dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Segera, mereka dibawa ke Aola. Elder Mohen, mohon tunggu di sini sebentar. Guru akan segera datang, kata murid itu sambil menuangkan teh. Tidak lama kemudian, Cieze yang telah menerima kabar tersebut bergegas mendekat. Elder Mohen, bolehkah saya tahu apa yang membawa Anda ke sini? Setelah melihat Mohen, Cieze tersenyum. Hubungan Cieze dengan Mohen biasa-biasa saja, jadi ketika dia melihat Mohen mencarinya dan mendengar dari muridnya bahwa Mohen tampak sangat marah, dia tentu saja bingung. Seperti ini, beberapa muridku hilang. Aku curiga itu ada hubungannya dengan muridmu, Lin Li, jadi aku datang untuk menanyakannya. Mohen berkata dengan dingin. Hilangnya murid-muridmu ada hubungannya dengan muridku, Cieze. Itu tidak mungkin, kan? Cieze mau tidak mau bertanya. Menurutnya, Lin Long hanya memiliki kekuatan ahli bela diri peringkat ketiga. Bagaimana dia bisa menghadapi murid-murid Mohen? Penatua Cie, bisakah kamu memanggilnya untuk berkonfrontasi? Mohen bertanya dengan cemberut. Tentu saja, Cieze menganggupkan kepalanya dan segera memanggil Lin Long. Segera, seorang murid bergegas masuk ke kamar Lin Long dan berkata kepadanya, Junior Lin, Penatua Mohen telah membawa beberapa orang dengan ekspresi tidak ramah untuk mencari Anda. Dia saat ini berada di aula bersama guru. Guru ingin Anda pergi ke sana langsung. Cek-cek, dia sebenarnya datang ke Lin Long secara pribadi. Mendengar ini, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Sejujurnya, dia sedikit terkejut karena Mohen datang secara pribadi. Namun, dia tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi, jadi dia langsung mengikuti muridnya ke aula. Setelah memasuki aula, dia dengan hormat berkata, Salam, Guru. Salam, Penatua Mohen. Cieze, beberapa muridku hilang di hutan lebat di sebelah timur kota Mosi beberapa hari yang lalu. Kudengar kamu sedang berkonflik dengan mereka saat itu. Jadi, apakah hilangnya mereka ada hubungannya denganmu? Mohen bertanya dengan dingin sambil menatap Lin Long. Elder Mohen, saya memang pergi ke hutan lebat beberapa hari yang lalu, tetapi saya tidak melihat satupun murid Anda. Dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Lin Long memiliki ekspresi ragu di wajahnya. Pihak lain tidak memiliki bukti sama sekali. Paling-paling, seseorang melihatnya keluar saat itu, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Kamu masih ingin berdalih. Katakan padaku, apakah hilangnya mereka ada hubungannya denganmu? Setelah itu, Mohen membantingkan telapak tangannya ke meja di sebelahnya dengan tatapan agresif. Tetua Mohen, saya tahu bahwa Anda sangat khawatir dengan hilangnya murid-murid Anda. Namun, saya benar-benar tidak melihat mereka, jadi saya tidak dapat membantu Anda meskipun saya menginginkannya, kata Lin Long dengan tenang. Tetua Mohen, Anda harus memiliki bukti untuk masalah seperti itu. Jika Anda tidak memiliki bukti, Anda menjebak saya. Jika itu masalahnya, saya akan menemui penatua penegakan dan mengadukan Anda. Siese, yang berada di samping, juga berbicara mewakili Lin Long. Melihat Lin Long berbicara dengan benar, dan bahwa Lin Long adalah muridnya, dia secara alami berdiri di sisi Lin Long. Untuk buktinya, saya belum memilikinya untuk saat ini. Namun, saya akan menemukannya. Jika saatnya tiba, saya harap Anda masih bisa setenang sekarang. Setelah mengatakan itu, Mohen memandang orang-orangnya dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung keluar. Alasan mengapa dia datang sebenarnya untuk memastikan apakah Lin Long aman dan sehat. Setelah itu, dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan petunjuk dari kata-kata dan ekspresi Lin Long. Adapun pembingkaian dan ancaman, masih dalam proses. Akan lebih baik jika Lin Long takut untuk mengaku. Namun, lain halnya jika dia takut. Sayangnya, penampilan Lin Long kedap air, dan Mohen tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Namun, karena Lin Long aman dan sehat, Mohen secara alami merasa bahwa hilangnya bawahannya ada hubungannya dengan Lin Long. Tuan, ini pasti ada hubungannya dengan Lin Li. Xiao Yuan buru-buru berkata karena dia takut Mohen akan mencurigai orang lain. Jangan khawatir, guru tidak akan berpikir bahwa hal itu dilakukan oleh orang lain, kata Mohen dengan lugas, membuat Xiao Yuan merasa nyaman. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiao Yuan bertanya dengan tergesa-gesa. Mustahil bagi Lin Li untuk membunuh tiga prajurit level lima sendirian. Oleh karena itu, seseorang pasti membantu Lin Li. Menurutmu siapa pelakunya? Mohen bertanya sambil menatap Xiao Yuan. Mungkinkah tuannya, Xiao Yuan, membantunya? Xiao Yuan mau tidak mau bertanya kapan dia ingat bahwa Xiao Yuan telah berbicara mewakili Lin Long. Itu bukan dia. Mohen menggelengkan kepalanya. Mengapa? Xiao Yuan bertanya dengan ragu. Meskipun aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Yuan, aku tahu orang seperti apa dia. Jika dia tahu akulah yang mengirim mereka, dia tidak akan membunuh mereka begitu saja. Dia pasti akan melaporkannya ke kepala keluarga, kata Mohen. Jika bukan Xiao Yuan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Seseorang di samping Mohen bertanya dengan ragu. Saya mendengar dari Mo Jian bahwa lengannya dipotong karena Lin Li menyewa organisasi pembunuh untuk menanganinya. Mungkinkah Lin Li telah menyewa organisasi pembunuh untuk melindunginya dalam kegelapan? Xiao Yuan mau tidak mau bertanya kapan dia mengingat kata-kata Mo Jian. Meskipun organisasi pembunuh akan melakukan itu untuk melindungi seseorang, mereka harus membayar harga yang mahal. Bagaimana Lin Li bisa begitu kaya? Kata orang lain di samping Mohen. Meski tidak mungkin, kita harus bertanya pada organisasi pembunuh apapun yang terjadi, kata Mohen sambil mengerutkan kening. Tuan, apakah Anda mengenal seseorang dari organisasi pembunuh? Xiao Yuan mau tidak mau bertanya. Tentu saja, bos mereka adalah seorang tetua yang memiliki hubungan baik denganku, kata Mohen. Bagus sekali, kata Xiao Yuan gembira. Kemudian, sekelompok orang tersebut segera mengubah arah dan berjalan menuju kasino bawah tanah. Segera, mereka tiba di luar kasino bawah tanah. Namun, Mohen tidak membiarkan begitu banyak orang mengikutinya, dan hanya membawa Xiao Yuan. Mohen dengan cepat menemukan seseorang dari organisasi pembunuh. Saya Mohen, seorang tetua keluarga Mo. Saya di sini untuk mencari bos organisasi pembunuh Anda. Saya harap Anda dapat membawa saya menemuinya, kata Mohen tanpa bertele-tele. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tanda pinggang yang mewakili identitasnya. Itu benar-benar penatua Mohen. Begitu dia melihat lebih dekat pada tanda pinggangnya, orang dari organisasi pembunuh itu terkejut. Elder Mohen, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan bertanya pada bos, orang dari organisasi pembunuh itu segera berkata. Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Aku tidak punya kesabaran, kata Mohen dengan tenang. Oke, setelah mengatakan itu, orang dari organisasi pembunuh dengan cepat pergi ke ruang rahasia untuk mencari Mokiyu. Bos, penatua Mohen telah datang ke kasino bawah tanah. Dia ingin bertemu denganmu. Begitu dia melihat Mokiyu, dia langsung berkata. Mokiyu berpikir dalam hati. Bawa dia ke sini. Dia secara alami tahu mengapa Mokiyu mencarinya. Segera, Mohen dibawa ke ruang rahasia. Adapun Xiao Yuan, dia masih di kasino. Bagaimana orang dari organisasi pembunuh membiarkan dia ikut? Penatua Mokiyu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda diam-diam membantu Lin Li itu? Mokiyu bertanya dengan ekspresi cemberut. 1628. Lin Li. Lin Li yang mana? Mokiyu pura-pura bingung. Orang tua, jangan bersikap bodoh padaku. Meskipun dia mengutup dalam hatinya, Mokiyu masih menahan amarahnya dan berkata, itu adalah murid berbakat CSC. Murid berbakat CSC, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingat orang seperti itu. Tapi, apa hubungannya dia denganku? Kata Mokiyu. Saya memiliki seorang murid yang memiliki konflik dengan Lin Li, jadi saya mengirim orang untuk menanganinya, tetapi mereka semua meninggal dalam kecelakaan. Sebelumnya, ada seorang murid keluarga Mo yang memprovokasi organisasi pembunuh Anda karena Lin Li, dan salah satu lengannya terpotong. Jadi, aku curiga ini juga ulah organisasi pembunuhmu. Kata Mokiyu dengan wajah muram. Mokiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Mokiyu, itu tidak benar. Organisasi pembunuh kami hanya peduli pada uang. Meski begitu, kami tidak membunuh siapapun di luar kota Mosi dalam beberapa hari terakhir, apalagi membantu Lin Li. Dia tentu saja tidak akan mengakui hal ini. Terlebih lagi, orang-orang yang membunuh orang-orang itu bukan dari organisasi pembunuh mereka. Siapa yang menyuruhmu memprovokasi Tuan Muda Lin? Kamu pantas mendapatkannya, pikir Mokiyu. Itu pasti ada hubungannya dengan organisasi pembunuhmu. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Kata Mokiyu sambil mengertakkan gigi. Penatua Mokiyu, semuanya memerlukan bukti. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa orang-orang itu dibunuh oleh organisasi pembunuh kita? Jika Anda punya bukti, saya akan mengaku kalah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena melaporkan masalah ini kepada kepala keluarga jika Anda terus bersikap sombong. Wajah Mokiyu juga menjadi muram. Orang tua, apakah kamu mencoba melawanku? Mokiyu berkata dengan marah. Tentu saja tidak, hanya saja kamu bersikap sombong, tetua Mokiyu. Mokiyu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Orang tua, tunggu saja. Mokiyu tidak memiliki bukti apapun, jadi dia hanya bisa melontarkan kata-kata kasar dan pergi dengan marah. Melihat Mokiyu keluar dengan wajah muram, Xiao Yuan secara alami merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak berani menanyakan apapun saat ini. Setelah Mokiyu meninggalkan kasino bawah tanah dan sedikit tenang, dia bertanya, Tuan, ada apa? Mungkinkah organisasi pembunuh tidak mengakuinya? Benar, organisasi pembunuh tidak mengakuinya, kata Mokiyu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xiao Yuan bertanya. Jangan khawatir, guru, saya pasti tidak akan menelan kemarahan ini. Saya pasti akan mengirim orang untuk mengawasi Lin Li itu. Jika dia meninggalkan kota Mosi, saya akan menemukan seseorang untuk menghadapinya. Tidak, saya akan melakukannya sendiri, kata Moking. Bagus sekali, kata Xiao Yuan gembira. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa menjadi sombong kali ini, pikir Xiao Yuan. Jika Moking mengambil tindakan secara pribadi, dia secara alami merasa bahwa menjatuhkan Lin Long adalah hal yang pasti. Setelah itu, Mohen secara alami mengirim orang untuk mengawasi halaman CSE. Namun, yang membuat dia dan Xiao Yuan tertekan adalah Lin Long tidak berniat meninggalkan halaman CSE. Beberapa hari kemudian, mereka menerima kabar bahwa Mojian juga menghilang. Jika Mojian hilang, mereka akan lebih yakin bahwa Lin Long adalah pembunuhnya. Selain itu, kemungkinan besar organisasi pembunuh itu membantunya dari belakang layar. Namun, mereka tidak memiliki bukti, jadi mereka hanya bisa menunggu Lin Long meninggalkan kota Mojian sebelum bergerak. Namun, Lin Long tidak meninggalkan kota Mojian sampai uji coba pesawat rahasia akan dimulai. Bahkan jika dia meninggalkan halaman CSE, masih ada orang di sekitarnya, jadi tidak mudah bagi mereka untuk bergerak. Pada hari ini, Moking berkata kepada Xiao Yuan, Xiao Yuan, jangan khawatir. Uji coba pesawat rahasia akan segera dimulai. Dengan kekuatanmu dan orang-orang yang kamu kenal, kamu pasti bisa membunuhnya di pesawat rahasia. Dia awalnya ingin menyingkirkan Lin Long sebelum pesawat rahasia dibuka, tapi dia tidak menemukan peluang. Oleh karena itu, Moking merasa sedikit menyesal terhadap Xiao Yuan. Tuan, saya tahu. Saya khawatir pesawat rahasia itu terlalu besar, dan kita tidak akan dapat menemukan anak itu. Jika saatnya tiba, kita tidak akan dapat menghadapinya, kata Xiao Yuan. Jangan khawatir, guru sudah memikirkan solusinya untukmu, kata Moking. Solusi apa? Mendengar kata-kata Moking, wajah Xiao Yuan langsung menunjukkan sedikit kegembiraan. Moking tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya, dan seekor tikus bambu muncul di tangannya. Sekilas Xiao Yuan bisa tahu bahwa itu adalah binatang buas dengan tanda di tubuhnya. Terlebih lagi, rune itu adalah bawaan dari tikus bambu. Tikus bambu ini adalah binatang buas yang saya pelihara di penangkaran. Ia tidak terlalu kuat, tetapi sangat cepat. Ia pandai memanfaatkan medan untuk melacak dan melarikan diri. Yang terpenting, ia memiliki kemampuan pelacakan yang sangat kuat. Hanya sedikit baunya, ia bisa melacak musuh dari jarak ribuan mil, kata Moking. Tuan, maksud Anda-Anda ingin saya menggunakan tikus bambu ini untuk melacak Lin Li di pesawat rahasia? Wajah Xiao Yuan kembali bersinar. Itu benar, Moking mengangguk, lalu mengganti topik. Namun, sebelum itu, kamu harus mencari kesempatan agar tikus bambu ini mengingat bau Lin Li. Baiklah, Xiao Yuan mengangguk. Kalau begitu aku serahkan tikus bambu ini padamu. Mengatakan itu, Moking langsung menyerahkan tikus bambu itu. Xiao Yuan buru-buru mengulurkan tangan untuk menerimanya. Yang tidak disangkanya adalah sebelum tangannya menyentuh tikus bambu tersebut, tiba-tiba tikus bambu itu menggigitnya. Karena terlalu cepat, dan Xiao Yuan tidak siap sama sekali, sepotong dagingnya digigit tikus bambu. Tuan, ini Xiao Yuan meringis kesakitan. Ahem, Tuan, saya lupa kalau tikus bambu ini sangat tidak ramah terhadap orang asing, kata Moking dengan canggung. Kemudian, wajahnya menjadi gelap, dan dia mengulurkan tangan untuk menamparkan wajah tikus bambu itu. Setelah beberapa kali menamparkan, dia membisikkan sesuatu ke telinga tikus bambu itu. Setelah itu, tikus bambu tidak lagi ganas seperti dulu. Saat ini, Moking berkata, Xiao Yuan, kamu bisa mengambil alihnya sekarang. Meskipun Moking mengatakan itu, Xiao Yuan masih mengulurkan tangannya karena ketakutan. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah kali ini tikus bambu itu tidak menggigitnya lagi. Sebaliknya, ia tampak jinak. Selama jangka waktu ini, kamu harus lebih banyak berinteraksi dengannya. Dia akan mendengarkanmu, kata Moking. Baiklah, Xiao Yuan mengangguk. Pada periode waktu berikutnya, Xiao Yuan secara alami mencoba yang terbaik untuk membina hubungannya dengan tikus bambu. Tanpa disadari, hari pembukaan pesawat rahasia itu telah tiba. Pada hari ini, 30 murid baru dan murid lama yang juga telah lulus ujian tiba di depan pesawat rahasia. Pintu masuk ke pesawat rahasia berada di alun-alun kecil di depan ola utama keluargamu. Pada saat ini, tidak hanya 100 orang, tetapi anggota keluargamu lainnya juga datang ke sekitarnya. Ketika Linlong tiba di alun-alun, masih ada waktu sebelum pesawat rahasia dibuka. Pada saat ini, Linlong menyadari bahwa Xiao Yuan sedang berjalan lurus ke arahnya. Selain Xiao Yuan, ada juga beberapa pengikutnya. Linlong menyadari bahwa Tang Long, yang sebelumnya tersingkir, ada di antara mereka. Bukankah Tang Long tersingkir? Bagaimana dia masih bisa memasuki pesawat rahasia? Linlong mau tidak mau merasa bingung. Ketika mereka tiba di depan Linlong, Tang Long berkata dengan ekspresi bangga, Linli, kamu pasti sangat penasaran bagaimana aku masih bisa memasuki pesawat rahasia, kan? Benar, aku sedikit penasaran. Linlong mengangguk. Itu karena dua orang yang bisa memasuki pesawat rahasia mengalami beberapa kecelakaan selama periode waktu ini. Oleh karena itu, saya bisa menggantikan mereka. Selain karena lebih kuat, itu juga karena aktivitas penatua Moki di belakang layar. Penatua Moki adalah sangat kuat, jauh lebih kuat dari tuanmu, si Yeze. B. Kamu pasti iri, kan? Kata Tang Long. Iri, Anda salah. Saya tidak akan iri pada orang yang dikalahkan dan disingkirkan oleh saya, kata Linlong dengan tenang. Kamu, wajah Tang Long berubah jelek ketika dia mendengar Linlong menyebutkan kejadian sebelumnya. Tang Long, jangan turunkan dirimu ke levelnya, kata Xiao Yuan. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak boleh menurunkan dirinya ke level Linli, tapi dia takut hal itu akan menarik perhatian Linlong. Oleh karena itu, dia menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Pada saat ini, dia secara alami melepaskan tikus bambu itu padanya. Karena dia takut Linlong atau yang lainnya akan menyadari sesuatu, tikus bambu itu saat ini ditutupi oleh lengan bajunya. Nak, kakak kita benar-benar murah hati, Tang Long dan yang lainnya memujinya. Baiklah, ayo pergi, kata Xiao Yuan lagi saat ini sebelum berbalik untuk pergi. Melihat Xiao Yuan pergi begitu saja, Tang Long dan yang lainnya merasa sedikit bingung. Mereka merasa ini sama sekali bukan gaya Tang Long. Mereka tidak tahu bahwa alasan Tang Long datang adalah untuk membiarkan tikus bambu mengingat aroma Linlong. Begitu dia berhasil, dia secara alami segera pergi karena takut dia akan mengungkapkan sesuatu. Linlong secara alami menyadari ada sesuatu yang salah dengan Xiao Yuan, tapi dia tidak mau mencari tahu alasannya karena dia tidak khawatir Xiao Yuan dan yang lainnya akan mempermainkannya. Setelah beberapa saat, Tetua Agung, Mo Seng Fang, berdiri di depan para murid. Alam rahasia akan segera terbuka. Sebelum itu, saya akan memberitahu semua orang beberapa hal tentang dunia rahasia. Lagi pula, banyak dari Anda yang memasuki dunia rahasia untuk pertama kalinya. Alam rahasia secara kasar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat bahayanya. Tingkat pertama, yaitu tingkat terluar, adalah di mana Anda hanya akan bertemu dengan beberapa binatang buas dengan kekuatan rata-rata. Peluang dalam hal ini juga sangat sedikit. Bagaimanapun, peluang pada level ini telah diperoleh oleh murid-murid keluarga Mo yang masuk sebelumnya, yang juga merupakan senior Anda. Lebih jauh lagi adalah level kedua. Meskipun peluang di level kedua juga sedikit, masih ada beberapa, tidak seperti level pertama yang hampir tidak ada. Binatang buas di level kedua akan lebih kuat, dan mungkin ada binatang rune. Meski kemungkinan memperoleh peluang di level pertama dan kedua sangat kecil, namun keberuntungan akan berpihak pada mereka yang bekerja keras. Selama Anda bekerja keras, keberuntungan akan berpihak pada Anda. Tingkat ketiga adalah tingkat kedua. Akan ada lebih banyak lagi rune bis di tingkat ketiga, dan bahkan akan ada serangga terbang. Serangga terbang ini ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga yang meninggal dalam meditasi. Meskipun kekuatan mereka telah melemah setelah jangka waktu yang lama, mereka masih merupakan keberadaan yang menakutkan bagi Anda, jadi Anda harus berhati-hati. Begitu Anda menghadapi bahaya, Anda harus mengaktifkan escape talismen. Jimat kepergian ada di tangan para tetua. Anda bisa datang dan mengambilnya dari kami setelah saya selesai berbicara. Setelah level ketiga adalah level keempat, akan ada lebih banyak serangga terbang yang lebih kuat di level keempat, jadi jika Anda tidak mampu, sebaiknya Anda tidak memasuki level keempat. Setelah tingkat keempat adalah inti dari alam rahasia, batu inti ada di sini, dan akan lebih berbahaya di dalamnya. Kalian banyak sekali, jadi menurutku tidak ada orang yang bisa masuk. Tidak ada batasan yang jelas antara tiap level, jadi kamu harus mencari tahu sendiri. Pada titik ini, Mo Sengfang berhenti sejenak, lalu berkata, kamu bisa datang dan mengambil jimat kepergianmu. Setelah mendengar perkataannya, para murid buru-buru berjalan ke arah mereka. 1629 Linlong mengikuti di belakang mereka, dan tak lama kemudian, dia juga menerima jimat meninggalkan. Dia tahu cara menggunakan jimat itu sekilas, jadi Linlong segera menyimpannya setelah menerimanya. Setelah menerima jimat meninggalkan, semua murid berjalan kembali ke tempat asal mereka. Kemudian, beberapa tetua berjalan mendekati tetua agung, Mo Sengfang. Setelah berhenti, mereka mulai melantunkan istilah rune yang aneh dalam hati. Setelah beberapa saat, salah satu tetua mengeluarkan jimat. Jimat itu jelas dibuat sketsa dengan tanda aneh. Kemudian, dia menggerakkan tangannya, dan jimat itu tiba-tiba terbakar. Setelah terbakar beberapa saat, jimat itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Semua orang mau tidak mau menyempitkan mata mereka, dan yang lebih lemah langsung menutup mata mereka dengan tangan. Ketika mereka membuka mata, mereka menemukan lingkaran cahaya putih telah muncul di depan mereka. Pada saat itu, Mo Sengfang berkata, lingkaran cahaya ini adalah pintu masuk ke dunia rahasia. Kamu bisa masuk sekarang. Setelah mendengar itu, semua murid berjalan menuju lingkaran cahaya, dan segera, mereka menghilang ke dalam lingkaran cahaya satu per satu. Setelah melangkah ke dalam lingkaran cahaya, Linlong hanya merasakan kilatan cahaya putih, dan dia muncul di hutan lebat di suatu tempat. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Jelas sekali, mereka semua muncul secara acak di suatu tempat di alam rahasia tingkat pertama. Menurut Mo Sengfang, hanya ada sedikit peluang di level pertama, dan kalaupun ada, akan sangat sulit untuk menemukannya. Kalaupun ada, kemungkinan besar itu bukanlah sesuatu yang baik. Karena itu yang terjadi, Linlong segera masuk ke dalam. Dengan pemikiran ini, Linlong segera masuk ke dalam. Dia tidak ingin berjalan-jalan di tingkat pertama seperti beberapa orang untuk melihat apakah mereka dapat menemukan peluang. Di tempat lain di tingkat pertama, Xiao Yuan yang muncul di alam rahasia segera mengeluarkan tikus bambu itu. Dia tahu bahwa yang terbaik adalah menghadapi Linlong di tingkat pertama karena dia tidak perlu khawatir menghadapi binatang buas yang kuat. Xiao Yuan tidak segera mencari Linlong. Meskipun dia yakin dia pasti bisa mengalahkan Linlong, untuk memastikan tidak ada yang salah, dia berencana mencari satu atau dua pengikut Linlong terlebih dahulu. Dengan lebih banyak orang, dia pasti bisa menangkap Linlong tanpa khawatir akan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, ia terlebih dahulu meminta tikus bambu tersebut untuk melacak pengikut terdekatnya. Sebelum masuk, ia juga meminta tikus bambu tersebut mengingat bau para pengikutnya. Tikus bambu dengan cepat memastikan arah pengikut terdekat dan menuju ke arah tersebut. Adapun Xiao Yuan, dia mengikuti di belakang tikus bambu itu. Mengikuti metode ini, dia dengan cepat menemukan dua pengikut, salah satunya adalah Tang Long. Kakak, bagaimana kamu menemukan kami? Tang Long sangat gembira saat melihat Linlong telah membawa seseorang kemari. Xiao Yuan tidak menyembunyikan apapun dan berkata, aku punya tikus bambu yang dipelihara tuanku. Ia dapat mengingat aromamu dan melacakmu. Itu sebabnya aku bisa menemukanmu. Bagus sekali. Kalau begitu, kenapa kita tidak menggunakan tikus bambu ini untuk melacak Linli? Tang Long mau tidak mau bertanya. Sebelumnya, dia hampir gagal memasuki alam mistik karena Linlong. Tentu saja, dia menaruh dendam padanya. Sekarang dia punya kesempatan untuk berurusan dengan Linlong, bagaimana dia bisa melepaskannya. Jangan khawatir. Itu sebabnya aku membawa tikus bambu itu masuk, kata Xiao Yuan segera. Menurutnya ketiganya sudah cukup, jadi dia tidak mencari yang lain. Sebaliknya, dia membawa mereka berdua ke Linlong. Tentu saja, semakin banyak orang, semakin baik. Namun, dia takut akan merepotkan jika Linlong masuk lebih dalam. Tikus bambu itu dengan cepat menentukan lokasi Linlong, lalu mengejarnya. Xiao Yuan dan dua lainnya secara alami mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, mereka mendekati Linlong. Saat ini, Xiao Yuan melambat. Dia berhati-hati karena dia takut membuat Linlong khawatir. Solusi terbaik yang dia pikirkan adalah mengepung Linlong seperti pasukan dewa yang turun dari langit, sehingga Linlong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka mendekat perlahan, dan segera sampai di puncak gunung. Saat ini, Tang Long menunjuk ke suatu tempat di kaki gunung, dan berseru, di sana. Xiao Yuan menggunakan penglihatannya untuk melihat ke atas, dan benar saja, dia melihat Linlong bergerak maju ke arah itu. Anak ini sepertinya ingin membunuh untuk masuk, Tang Long mau tidak mau berkata ketika dia melihat kecepatan Linlong. Untungnya, saya tidak memilih untuk mencari yang lain. Kalau tidak, dengan kecepatan Linlong, dia pasti sudah memasuki level yang lebih dalam saat aku menemukan yang lain. Xiao Yuan diam-diam bersuka cita. Selanjutnya, dia memerintahkan, Mo Xiao, pergilah ke belakang Linlong. Tang Long dan aku akan pergi ke depannya, dan kita bertiga akan mengelilinginya. Ya, Tang Long dan Mo Xiao segera merespons. Segera, mereka bertiga mengepung Linlong sesuai dengan instruksi Xiao Yuan. Saya bertanya-tanya mengapa dia pergi begitu cepat sebelumnya. Jadi, dia berencana berurusan denganku setelah memasuki dunia rahasia. Tapi, bagaimana dia merasakan lokasiku? Linlong, yang tidak jauh dari situ, bertanya dengan bingung. Xiao Yuan dan yang lainnya berpikir bahwa mereka telah mengepung Linlong secara diam-diam, tetapi mereka tidak tahu bahwa Linlong, yang memiliki perasaan ilahi yang kuat, telah lama mengetahui keberadaan mereka. Dengan kekuatan Linlong saat ini, dia secara alami tidak takut pada mereka bertiga. Namun, untuk bekerja sama dengan mereka bertiga, dia tetap berjalan maju. Tentu saja, dia sedikit melambat. Semakin dekat mereka dengan Linlong, Xiao Yuan dan dua lainnya menjadi semakin bahagia karena Linlong tampaknya tidak memperhatikan mereka sama sekali. Ketika mereka mendekati jarak tertentu, Xiao Yuan tiba-tiba menampakkan dirinya, dan berdiri di depan Linlong bersama Tang Long. Adapun Mo Xiao, dia juga memotong jalan keluar Linlong. Linli, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini meskipun kamu memiliki sayap. Xiao Yuan berkata dengan puas. Linli, kamu begitu sombong tadi. Pernahkah kamu mengira hari seperti itu akan tiba? Tang Long juga berkata dengan sombong. Mereka bertiga sudah mengepung Linlong, dan tidak khawatir Linlong akan mengaktifkan jimat pelarian untuk melarikan diri. Ekspresi aneh muncul di wajah Linlong saat ini, karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan apapun selain rune dan kutukan. Tapi, dia jelas bisa menghadapi beberapa binatang buas yang baru saja muncul. Mungkinkah dunia rahasia memiliki batasan bahwa hanya rune yang dapat digunakan untuk menghadapi manusia? Linlong berpikir dalam hati. Jika dia tidak bisa menggunakan teknik dan seni bela diri itu, maka dia hanya bisa menggunakan rune. Dengan begitu, dia tidak akan mendapatkan keuntungan sebanyak sebelumnya. Linli, berlutut dan bersujud sekarang. Mungkin kami tidak akan membuatmu merasa begitu kesakitan saat kami membunuhmu, kata Tang Long lagi. Baiklah, hentikan omong kosong itu. Ayo kita tangani dia, kata Xiao Yuan. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga tampak seperti hendak mengaktifkan energi di tubuh mereka, tapi mereka semua berseru kaget. Jelas sekali, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak dapat mengaktifkan apapun selain rune. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa mengaktifkan seni bela diri dan seni bela diri saya? Tang Long berkata dengan kaget. Itu seharusnya menjadi batasan dari dunia rahasia, kata Xiao Yuan. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, itu bagus juga. Kita bisa menggunakan rune untuk menghadapinya. Tang Long tersenyum saat memikirkan sesuatu. Dengan cara ini, meskipun dia benar-benar memiliki sayap, dia tidak akan bisa terbang. Meskipun rune yang ditampilkan Linlong sebelumnya sangat kuat, rune tersebut tidak dapat menangani ketiganya sama sekali. Oleh karena itu, mereka merasa lebih nyaman. Kakak, kita bertiga akan mengaktifkan rune untuk menghadapinya, kata Mo Xiao saat ini. Namun, Xiao Yuan berkata, tidak perlu, aku akan menghadapinya sendirian. Aku ingin melihat apakah rune miliknya atau rune milikku lebih kuat. Kalian tetap di samping dan bantu aku menahan garis. Tentu saja itu kamu, kakak. Tang Long dan Mo Xiao langsung memuji. Mereka tidak melakukan penjelatan, tetapi Xiao Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan mempunyai reputasi seperti itu. Berat, perhatikan baik-baik, perhatikan bagaimana aku menggunakan rune untuk memberimu pelajaran. Xiao Yuan berkata dengan bangga. Begitu dia selesai berbicara, tangannya segera membentuk segel tangan aneh di depan dadanya. Hanya dalam waktu singkat, Linlong menemukan ada aura dingin yang beredar di antara tangannya. Apakah ini rune kristal es? Linlong berpikir. Ice kristal rune mirip dengan white flame rune. Dengan pengetahuan linlong, dia secara alami bisa mengetahuinya. Saat ini, tangan linlong juga membentuk segel tangan. Dia secara alami mengaktifkan white flame rune dari sebelumnya. Hai! Dengan raungan marah, Xiao Yuan langsung mendorong tangannya ke arah linlong. Pada saat berikutnya, rune yang menyerupai kristal es segera melesat ke arah linlong. Di saat yang sama, tangan linlong juga mendorong ke depan, dan rune yang menyerupai api putih segera ditembakkan. Ci-ci-ci. Di tengah suara seperti itu, kedua rune itu bertabrakan. Dalam sekejap mata, mereka langsung menghilang. Kemudian, linlong dan Xiao Yuan mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka berimbang. Tidak buruk. Namun, apakah menurutmu kamu cocok untukku? Xiao Yuan berkata dengan ekspresi bangga. Dia belum sepenuhnya mengaktifkan kekuatan runenya sebelumnya, itulah sebabnya dia berpikir bahwa dia pasti akan menang. Begitu dia selesai berbicara, tangannya sekali lagi membentuk segel tangan dari sebelumnya. Tapi kali ini, frigit ki di tangannya jelas jauh lebih kuat. Kakak, rune kristal esmu sepertinya telah menembus. Tang Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sebagai pengikut Xiao Yuan, dia secara alami mengetahui sejauh mana penguasaan Xiao Yuan atas ais kristal rune. Sekarang Xiao Yuan telah berhasil menerobos, dia tentu saja tercengang. Tentu saja, kata Xiao Yuan dengan bangga. Eh, sepertinya dia telah mengaktifkan rune jenis lain. Pada saat inilah Mo Xiao bersuara dengan bingung. Mendengar kata-kata Mo Xiao, Xiao Yuan dan Tang Long buru-buru melihat ke arah Lin Long, dan ekspresi keheranan segera muncul di wajah mereka. Ini karena segel tangan yang dibentuk Lin Long jelas bukan white flame rune dari sebelumnya. Mungkinkah anak ini mengira Green Lotus rune bisa menangani ais kristal rune? Xiao Yuan mencibir. Dia telah memperhatikan pertandingan Lin Long sebelumnya, dan tentu saja tahu bahwa Lin Long masih memiliki jurus mematikan seperti Green Lotus rune. Namun, dia tidak khawatir sama sekali, karena Green Lotus rune tidak memiliki keunggulan dibandingkan ais kristal rune. Tidak, dia dengan cepat berteriak dalam hatinya karena dia sudah tahu bahwa segel tangan Lin Long bukanlah Green Lotus rune, tetapi jenis rune lain. Sepertinya itu adalah rune api hitam. Sesaat kemudian, ekspresinya langsung berubah. Ini karena jelas ada api hitam yang menyala di tangan Lin Long. tiba-tiba ini tersebut kemudian ini tersebut kemudian. tiba-tiba ini tersebut kemudian ini tersebut menunyai hammer. Terima kasih.